Setelah sekian lama, suasana hati Yao Ji berangsur pulih, dia meninggalkan Ye King Han dan mengangkat kepalanya. Wajahnya tidak lagi memiliki pesona menawan yang pernah membuat semua makhluk hidup terpesona. Ada yang hanya senyuman tipis, senyuman ini seperti menantu kecil yang penyanyang, sedikit manis, sedikit bahagia, dan sedikit pemalu. Ada sedikit kilau di wajahnya, dan seluruh kepribadiannya berubah drastis. Jika sebelumnya penyihir wanita adalah peri yang menyihir semua makhluk hidup, dia sekarang menjadi dewi yang telah diasingkan ke dunia fana. Ye King Han terkejut. Tanpa diduga, temperamen sang penyihir berubah total dan berubah menjadi temperamen seperti dewi. Pada pandangan pertama, dia memberi orang rasa kesucian yang tidak berani dialanggar, tetapi dia juga memiliki manisnya seorang wanita kecil di dalam dirinya, mata perasaan, rasa malu. Dua perasaan yang sangat berbeda, menyatu dengan begitu sempurna, membuatnya merasa gatal di hatinya, dan dia ingin memeluknya erat-erat dan menyayanginya. Oke, Xiao Han Zi, ayo mulai berbisnis, temanmu masih menunggu itu. Enchantress merasakan keterkejutan dan kehausan di mata Ye King Han, sedikit kegembiraan melintas di matanya, dan bahkan menatap Ye King Han nama-nama telah berubah. Setelah mendengar ini, Ye King Han tidak berani membuat keributan dan menjadi serius. Sang penyihir kemudian berkata pertama-tama, mari kita bicara tentang hadiah yang bisa Anda dapatkan. Yang pertama adalah Anda bisa masuk dan keluar dari paviliun Kaisar Jiwa sesuka hati. Istana impian ini berada di bawah kendali Anda, yang berarti Anda dapat menggunakannya bagaimanapun caranya kamu mau. Siapapun dapat teleportasi, selama kamu setuju. Ini adalah salah satu dari tiga harta terbesar di lantai 8 paviliun Kaisar Jiwa. Ye King Han menganggup, istana impian adalah tiga harta terbesar di lantai 8, yang Ye King Han sudah menebak. Jika ada kekuatan besar di istana impian yang mendapatkannya, itu akan menjadi harta karun yang dapat menekan klan. Dengan istana impian, laki-laki kuat dalam keluarga bisa terus tercipta. Meskipun tidak ada gunanya setelah alam dewa Kaisar, dengan lebih banyak Kaisar Dewa, akan selalu ada beberapa yang memiliki bakat luar biasa. Jika beberapa yang mulia muncul, maka keluarga ini akan benar-benar luar biasa. Penyihir wanita itu tersenyum, membalikkan tangannya, dan benda seperti batu hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Tapi ada kecemerlangan yang mengalir pada benda ini, dan mata Ye King Han langsung tertarik pada benda ini. Saat dia hendak bertanya apa ini, cincin jiwa di tangannya tiba-tiba menyala, dan batu hitam di tangan Enchantress juga menyala. Kedua hal itu seolah tertarik satu sama lain, dan sebenarnya mereka merasa ingin lebih dekat satu sama lain. Mata Ye King Han berbinar, dan dia mungkin bisa menebak apa itu. Sang Enchantress kemudian tersenyum dan berkata hadiah kedua adalah item inti sebenarnya dari cincin jiwa. Jantung dari cincin jiwa, jantung dari cincin jiwa sebenarnya adalah artefak pertahanan jiwa, dan itu canggih. Itu lebih kuat dari artefak pertahanan jiwa biasa. Tidak sedikit, kecuali Anda adalah seorang penanam jiwa pada tingkat terhormat, tidak ada yang bisa melukai jiwa Anda. Bahkan raja pun tidak, ini juga yang kedua dari tiga harta karun. Benar saja, tebakan Ye King Han benar, sang penyihir memindahkan batu hitam di tangannya menuju cincin jiwa. Tiba-tiba cahaya pada kedua benda itu menjadi lebih terang. Setelah cahaya yang menyilaukan, batu hitam itu menghilang ke dalam cincin jiwa, dan bentuk cincin jiwa mulai berubah. Kata jiwa di atasnya berangsur-angsur menjadi kabur, dan seluruh cincin terlihat buram. Jika Anda memiliki jiwa yang rendah dan kekuatan yang rendah, Anda mungkin akan merasa pusing setelah melihatnya dalam waktu yang lama. Gadis Ibel 15 itu mengedipkan matanya dengan nakal dan berkata, aku lupa memberitahumu. Xiao Hanzi, cincin jiwamu telah diperbaiki sepenuhnya sekarang. Cincin jiwa memiliki dua fungsi utama, yang pertama adalah artefak pertahanan jiwa tingkat tinggi, dan yang kedua adalah dapat dipulihkan ke dalam tubuh dalam sekejap. Untuk cedera apapun, bahkan jika kristal ilahi retak, selama tidak rusak, itu dapat diperbaiki secara instan, dan aliran udara penyembuhan di dalam juga dapat dilepaskan, kata-kata, orang yang ingin kamu sembuhkan dapat disembuhkan secara instan. Aku akan, jantung Ye King Han berdetak kencang, dan dia menelan ludahnya dengan liar. Menyentuh cincin jiwa, dia merasa luar biasa. Hal yang bagus, dengan benda ini, itu setara dengan menjadi Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Selama kristal ilahi tidak dipecahkan oleh seseorang, itu setara dengan keabadian. Adapun jiwa, ham, hanya ada satu penanam jiwa pada tingkat terhormat yang diketahui Ye King Han di seluruh alam dewa, Mo Xiao Xiao. Sang penyihir memandang Ye King Han, yang sangat terkejut, dan tertawa bahagia. Setelah Ye King Han sedikit tenang, dia berkata hadiah terakhir adalah Aku, kemanapun kamu pergi mulai sekarang, aku akan pergi. Aku akan pergi. Anda adalah pengontrol istana impian. Dimanapun Anda berada, saya dapat mengizinkan Anda memasuki istana impian kapan saja. Tentu saja. Faktanya, Kaisar Jiwa mengatur ini agar saya dapat mengawasi Anda. Selama Anda gagal menyelesaikan tantangan ketiga, aku akan mengambil kembali jiwanya. Berhenti, dan kembali ke istana impian lagi. Tapi, sekarang aku telah berubah pikiran. Jika kamu gagal menyelesaikan tantangan pada waktu yang disepakati, Sang Enchantress akan basmi diri. Aku tidak ingin lagi tinggal sendirian di tempat ini. Senyum di wajah Ye King Han menghilang. Dia meraih tangan Enchantress dan berkata dengan sungguh-sungguh bagiku, memilikimu adalah harta yang paling penting. Jangan khawatir, aku akan melakukannya selesaikan yang ketiga sebentar lagi. Tantangan. Ini janjiku. Apa tantangan ketiga? Basmi seseorang. Wajah Enchantress menjadi sedikit serius, dan setelah jeda beberapa saat dia berkata selama kamu membasmi orang ini, pavilion Kaisar Jiwa akan itu akan sepenuhnya menjadi milik Anda. Istana impian adalah milik Anda. Kekayaan yang menakjubkan, harta dan materi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya semuanya akan menjadi milik Anda. Harta karun Kaisar Jiwa yang menantang surga juga akan menjadi milik Anda. Pada saat yang sama, Anda akan memiliki kesempatan untuk benar-benar memasuki Kaisar Jiwa. Itu adalah pavilion lantai sembilan. Ye King Han mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam siapa yang harus dibasmi. Wajah Enchantress menjadi lebih serius dan dia berkata perlahan yang mulia. Kaisar Jiwa berkata bahwa kekuatan yang mulia ini diperkirakan sebesar dia telah mencapai puncak makhluk tertinggi, orang pertama di bawah pangkat ke sembilan, dan dia adalah makhluk tertinggi pertama di pulau tertinggi di Lautan Bintang. Yang mulia Likong, apakah itu dia? Kebetulan sekali. He he, Ye King Han mendengar ini dengan murung. Sen mencibir. Likong adalah target akhir dari usahanya dalam hidup ini. Tidakkah kamu menyangka pria ini juga memiliki dendam terhadap Kaisar Jiwa? Tapi, Kaisar Jiwa berkata bahwa Likong adalah orang pertama di bawah peringkat ke sembilan. Bukankah dia saingannya? Bukankah dia mengalahkan semua yang mulia dengan harta itu? Tampaknya rumor tersebut salah. Gadis Ibel 15 itu tersenyum tak berdaya dan menyelatawa Ye King Han Xiao Han Zi. Jangan senang terlalu dini. Kaisar Jiwa telah memberikan waktu yang disepakati. Mulai hari ini, itu harus diselesaikan dalam waktu seratus ribu tahun. Jika tidak, tantangan akan gagal, istana impian ditutup lagi, dan pavilion Kaisar Jiwa akan sekali lagi menunggu pemilik berikutnya. Mahler. Mata Ye King Han tiba-tiba melotot, dan dia hampir mengutuk. Apakah kamu bercanda, Kaisar Jiwa? Seratus ribu tahun. Seratus ribu tahun mungkin merupakan waktu yang lama bagi Ye King Han di masa lalu, tapi sekarang terasa terlalu singkat. Meskipun Ye King Han telah membasmi yang mulia Feik Sui, pada kenyataannya, dia belum mencapai alam Kaisar Dewa Hukum. Meskipun jiwanya telah mencapai alam Kaisar Dewa, dia telah mencapai kekuatan Dewa Perang kelas 7. Tapi jalan masih panjang sebelum kekuatan Ye King Han dapat ditingkatkan agar setara dengan yang mulia biasa. Dan bagaimana yang mulia bisa begitu mudah dibasmi? Dia masih merupakan orang yang paling terhormat. Yang paling penting adalah, bahkan jika Ye King Han mencapai tingkat kekuatan ini, apakah Ye King Han berani pergi ke pulau tertinggi? Bukankah Raja Bintang akan menamparnya sampai mati? Tantangan ini sama saja dengan membuat Ye King Han menantang surga. Dan waktunya masih sangat singkat. Perangkap, Kaisar Jiwa telah memasang jebakan untuk kulompat. Ye King Han memahami banyak hal dalam sekejap. Seperti investor saham yang terjebak, dia melangkah selangkah demi selangkah ke dalam perangkap yang dibuat oleh Kaisar Jiwa. Setiap orang yang datang ke paviliun Kaisar Jiwa untuk berburu harta karun sebenarnya telah jatuh ke dalam perangkap Kaisar Jiwa. Perburuan harta karun di Gunung Luoshen sebenarnya adalah Kaisar Jiwa memilih orang-orang dengan kualifikasi yang baik. Tantangan di paviliun Kaisar Jiwa juga memilih orang-orang dengan kualifikasi, pemahaman, dan keberuntungan terbaik. Adapun Ziyue nakal di tingkat ketujuh, terus terang, itu adalah selera buruk Kaisar Jiwa. Ini juga ujian keberuntungan orang yang lewat, jika benar, masuklah. Ada tiga tantangan di lantai delapan. Setelah melewati tantangan kedua, sejumlah besar harta karun akan dihadirkan, termasuk istana impian, cincin jiwa, dan pesona dari klan Ibel 15. Ini sebenarnya, untuk meningkatkan kekuatan penantang, off. Akhirnya, dia membuang harta karunnya yang menantang surga dan harta karun misterius sembilan tingkat, membuat penantangnya tidak bisa berhenti. Hanya ada satu tujuan, membantu dia membasmi orang. Bantu dia membalas dendam. Gunakan hartanya, gunakan semua miliknya, untuk memilih karakter yang menentang surga dalam segala aspek, latih dia menjadi orang kuat yang bisa menjadi tai yang tak tertandingi, dan akhirnya, bantu dia membalas dendam. Ye King Han menghela nafas dalam-dalam meskipun dia tahu bahwa kaisar jiwa telah menggunakan tipuan, dia tidak punya pilihan. Belum lagi kebencian yang mendalam antara dirinya dan Likong, Ye King Han akan mencobanya bahkan jika itu adalah harta kaisar jiwa dan tingkat ke sembilan yang misterius. Tentu saja, sekarang ada alasan lain, untuk sang Enchantress. Dan sekarang kalau dipikir-pikir, Enchantress mungkin adalah plot yang dibuat oleh kaisar jiwa. Bayangkan saja, jika seseorang melewati segala macam kesulitan untuk mendapatkan cincin jiwa, istana impian, dan kecantikan tiada taraf, sang Enchantress. Tapi aku tahu itu jika aku tidak membasmi Likong. Harta karun ini, keindahan tiada taranya, akan meninggalkannya. Dalam seratus ribu tahun, sang penyihir pasti akan mengembangkan hubungan yang mendalam dengan orang ini agar tidak kehilangannya. Orang ini pasti akan mencoba yang terbaik untuk membasmi Likong, meskipun itu mengorbankan nyawanya. Apakah itu rencana kaisar jiwa atau hatinya sendiri, Ye King Han memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, segala sesuatunya sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti dan tidak bisa diubah, percuma saja jika terlalu banyak dipikirkan. Dia menghela nafas dengan santai, menatap Enchantress dan bertanya, apakah kaisar jiwa dan Likong memiliki kebencian? Ya, Enchantress dengan lembut meraih tangan Ye King Han dan berkata, istri kaisar jiwa adalah Likong. Dibasmi. Itu dia, mata Ye King Han memancarkan niat membasmi. Likong pasti akan membasminya, apakah itu untuk kaisar jiwa, dirinya sendiri, atau untuk Xiao Hei? Namun, Ye King Han tidak banyak bertanya, dan dia tidak terus memikirkan topik ini, lebih baik guru si menjelaskan pengalaman hidup Xiao Hei kepadanya. Ya, saya mengerti. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Ye King Han menganggup dan terdiam beberapa saat, lalu bertanya bisakah Anda melihat situasi di luar pavilion kaisar jiwa? Kami sedang bersiap untuk keluar benar. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi kamu mungkin bisa merasakannya. Selain delapan yang mulia, ada banyak orang di pulau kaisar jiwa, dan ada lebih banyak orang di luar pulau kaisar jiwa. Xiao Han Zi, apa? Apakah kamu berteleportasi keluar sekarang? Ada sedikit kegembiraan di mata Enchantress. Dia sangat ingin melihat dunia luar dengan matanya sendiri. Hal yang dia impikan selama ratusan ribu tahun ini akan segera menjadi kenyataan. Jangan-jangan khawatir. Aku akan membuat pengaturannya dulu. Kata Ye King Han. Jangan khawatir tentang bahaya di pulau kaisar jiwa. Bagaimanapun, delapan yang mulia itu bukan vegetarian. Delapan orang bijak mewakili keinginan delapan raja ini siapa yang berani mengambil tindakan di pulau kaisar jiwa? Untuk amannya, lebih baik cari tahu situasinya. Meminta Enchantress untuk memindahkannya ke lantai tujuh, dia menyerahkan jimat teleportasi Giyok kepada Yilong Wargot dan menjelaskan beberapa kata lagi. Biarkan Yilong Wargot bercampur dengan para prajurit di benua berkabut, lalu teleport semua prajurit level rendah ke lantai pertama, dan terakhir teleport semua prajurit di lantai pertama. Ye King Han tetap di lantai tujuh, mengobrol dengan Tuan Sakura, Dewa Perang Ular, dan lainnya, menunggu kabar. Bas! Di udara di luar Sol Emperor Pavilion, ruangnya berfluktuasi dengan hebat, dan kemudian lebih dari 10 ribu prajurit muncul dari udara tipis di Sol Emperor Island. Desir! 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 Seketika, mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka. Delapan orang bijak juga segera membuka mata mereka dan mengunci sekelompok orang di langit. Memanggil, memanggil, mata kecil Yanhua Li Sui Er Feng Chi terbuka hampir pada saat yang bersamaan, lalu keluar dari kamar masing-masing, memandang orang-orang di langit dengan mata membara, mencari sosok yang mereka kenal. Para pejuang yang sedang menunggu di pulau untuk menyaksikan kesenangan itu semuanya terbang keluar ruangan saat ini, siap untuk menyaksikan kesenangan itu. Ada orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, para penjaga Tuan Muda, yang semuanya bergegas keluar dan melihat sekeliling di tengah kerumunan. Wosh! Di luar pulau Kaisar Jiwa, perisai bagian dalam perahu naga yang tak terhitung jumlahnya terbuka lebar, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam masa hitam. Pada saat yang sama, para yang mulia yang tak terhitung jumlahnya diam-diam berjaga, menyegel seluruh pulau Kaisar Jiwa. Yang mengecewakan banyak pejuang yang ingin menyaksikan keseruannya adalah, sepertinya tidak ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Ada lebih dari 10 ribu prajurit, dan hampir semuanya memiliki ekspresi seperti ayah mereka. Hanya para pejuang di benua Piao Miao yang memiliki wajah ceria dan wajah bangga. Benua Piao Miao telah memperoleh harta karun itu, dan sisanya gagal. Semua orang langsung mengambil kesimpulan, tetapi tidak ada kegembiraan di wajah Xiao Yan Hua, Li Suyer, Feng Chi, dan lainnya. Karena mereka tidak melihat sosok Cian yang familiar itu. Dewa Perang Yilong, mengenakan jubah Dewa Perang, berdiri diam di tengah-tengah para pejuang benua berkabut, diam-diam mengamati ke segala arah. Xiao Yan Hua dan Li Suyer sama-sama menakjubkan, dan Dewa Perang Yilong dapat melihat mereka secara sekilas. Segera setelah mereka berkomunikasi dengan para prajurit dari benua berkabut, semua orang terbang menuju kembang api kecil. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya juga terbang menuju Tuan Muda dari berbagai keluarga dan segera melindungi mereka. Tentu saja, ada beberapa yang kuat, tetapi wajah mereka pucat, dan mereka dengan keras menanyai para pejuang dari benua mereka sendiri tentang keberadaan putra mereka masing-masing. Tapi jelas mereka tidak akan pernah melihat Tuan Muda mereka lagi. Pulau itu berisik untuk beberapa saat, dan ada orang di mana-mana. Tetapi para pejuang Laut Bintang di luar tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada orang kuat dari Laut Bintang yang datang mencari Tuan Muda mereka. Saudara Ye baik-baik saja, Nona Yan Hua, Nona Suyer, jangan khawatir. Dia akan keluar nanti, apa yang terjadi di pulau itu sekarang. Pesan Dewa Perang Yilong benar-benar menenangkan Xiao Yan Hua dan yang lainnya. Dia dengan cepat menjelaskan situasi di pulau itu kepada Yilong, dan Yilong dengan cepat mengirimkan pesan tersebut. Paviliun Kaisar Jiwa biasanya tidak dapat mengirim pesan, tetapi sekarang berbeda, Enchantress telah menguasai seluruh batasan paviliun Kaisar Jiwa. Hampir 40 ribu orang mengikuti perburuan harta karun ini. Hanya dalam 25 tahun, perburuan harta karun telah berakhir. Lebih dari 20 ribu orang tewas, dan hampir semua elit tewas. Sebaliknya, para pejuang level rendah yang menyadari ada sesuatu yang tidak baik dan segera kembali ke level pertama selamat. Tuan Muda yang terkenal, puluhan orang tewas, hampir semuanya dibasmi oleh Ye King Han. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu menatap para prajurit di benua Piau Miau dan paviliun Kaisar Jiwa dengan kemarahan di mata mereka. Ye King Han membasmi tuan muda dan putra mereka, dan perseteruan menjadi besar. Ayo pergi. Blut Fien King dan yang lainnya mengabaikan pertanyaan dari para penjaga di sekitar mereka, dan terbang keluar pulau dengan wajah muram. Mereka merasa sangat sedih untuk tinggal di sini satu detik lagi. Kembalilah, kembalilah ke benuamu sendiri, tidak menyenangkan di sini, dan aku tidak akan pernah kembali lagi. Tapi yang membuat Raja Ibel 15 Darah dan yang lainnya sangat marah adalah bahwa Legiun Laut Bintang sebenarnya menolak untuk menyerah dan tidak mengizinkan mereka meninggalkan pulau. Raja Ibel 15 Darah benar-benar marah, wajahnya menjadi hitam, matanya terbuka lebar, dan dia meraung keluarlah, siapa yang berani menghentikanku? Apakah mereka masih berani membasmi ku? Tenang, Yang Mulia Li Tian telah meninggal. Yang Mulia Li Kong sangat marah dan telah memberikan perintah bahwa tidak seorang pun boleh meninggalkan pulau itu sampai Yang Mulia Li Fei tiba. Yang Mulia akan menunggu sebentar. Selama Yang Mulia Li Fei datang, dia secara alami akan meminta maaf secara langsung dan meminta Anda meninggalkan pulau. Ya, sesosok muncul dari udara tipis di depan Raja Ibel 15 Darah. Yang Mulia ini adalah Yang Mulia yang relatif terkenal di Laut Singchen, Yang Mulia Siakian. Raja Ibel 15 Darah dan yang lainnya semuanya mengenal satu sama lain, Yang Mulia Siakian membungkukkan tangannya kepada semua orang dengan sangat sopan dan mengirimkan pesan kepada tuan muda masing-masing. Blut Vien King mendengus dingin, tapi tidak berani membuat masalah lagi. Yang Mulia Li Kong secara pribadi menjelaskan bahwa jika mereka bergegas keluar lagi, mereka tidak akan memberikan wajah Li Kong. Si jenius pembajak meninggal, dan meskipun perilaku Li Kong agak berlebihan, itu juga bisa dimengerti. Jadi setiap orang memimpin timnya secara terpisah, mencari tempat, dan berkumpul. Jauh dari pavilion Kaisar Jiwa, sepertinya aku tidak pernah ingin melihat tempat menyedihkan ini. Kali ini kita dalam masalah. Laut Singchen berani menutup pulau itu. Tidak ada yang diizinkan keluar. Aktif. Di lantai tujuh pavilion Kaisar Jiwa, Ye Kinghan menerima panggilan Dewa Perang Yilong mengerutkan Kening mendengar pesan itu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan memanfaatkan kesempatan bagi semua orang untuk meninggalkan pulau dan melarikan diri secara langsung. Tetapi sekarang lautan bintang benar-benar menghentikan Raja Ibel 15 Darah dan yang lainnya. Pulau itu segera ditutup. Mengapa pulau itu ditutup? Apakah lautan bintang akan menjadi musuh alam dewa? Li Xiao Shano. Satu dia melompat dan berkata dengan marah, tapi dia menarik luka di tubuhnya, menyebabkan dia mengerang parau. Dewa Perang Viper telah pulih dari luka-lukanya, dan wajahnya sedikit membaik. Namun, pada saat ini, dia menjadi sangat serius lagi, dan ekspresi semua orang di aula lantai tujuh berubah drastis. Namun, setelah berpikir sejenak, mereka semua memandang Ye King Han, dan kekhawatiran di mata mereka sangat jelas. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang pintar, begitu mereka menoleh, mereka tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Pulau ini tidak bisa ditutup dalam waktu lama. Bagaimanapun, para pangeran dari daratan pasti akan melakukan kerusuhan, menyebabkan keluarga besar marah. Tentu saja, Laut Sing Chen tidak akan berani menjadi musuh alam dewa. Oleh karena itu, kecuali orang-orang dari benua Piao-Miao, tidak ada masalah besar dengan Yang Mulia Sakura, Tuan Muda Pemberontak, dan bahkan Dewa Perang Ular Berbisa pun tidak memiliki masalah besar. Selama mereka yakin Ye King Han belum meninggalkan pulau, semua orang dapat kembali ke rumah masing-masing dan menemukan ibu mereka. Mereka ingin menjebak Ye King Han sampai mati di Pulau Kaisar Jiwa, lalu tangkap kura-kura di dalam guci. Selama Ye King Han tidak dapat melarikan diri, bahkan jika Pulau Kaisar Jiwa tidak dapat menggunakan kekuatan, masih ada banyak cara untuk membasmi Ye King Han bukankah mudah bagi seluruh Laut Bintang untuk berurusan dengan seorang pejuang. Haha, apa yang kalian semua lihat? Jangan khawatir, para prajurit akan menghentikanku, dan air akan menutupiku. Lautan Bintang telah menangkapku selama bertahun-tahun, dan apakah aku masih hidup dan sehat? Merasakan. Kekhawatiran semua orang, Ye King Han melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Suaranya sangat tenang, seolah sedang membicarakan masalah sepele. Tetapi ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka merasa sangat heroik dan arogansi yang tak tertandingi. Tubuh kurus Ye King Han mulai tumbuh tanpa batas. Dewa Perang Ular Beludak, Yilong Li Xiaosha dan pemuda lainnya dari benua berkabut semuanya memiliki mata yang berbinar pada saat yang sama dan senyuman muncul di wajah mereka. Pada saat ini, semua orang merasakan darah mereka sedikit mendidih. Dia menjadi begitu sombong. Tampaknya Ye King Han memiliki kekuatan sihir takasat mata yang bisa membuat kepercayaan diri semua orang melonjak tanpa batas. Ada ekspresi kekaguman di mata Tuan Ni, dia sekarang sepenuhnya diyakinkan oleh Ye King Han. Mengulurkan tangannya, setengah terangkat di udara, dia tersenyum pada Ye King Han dan berkata, Ye King Han, ni yao menjadikanmu temanku. Pa, dia mengangkat kedua tangannya dengan keras ke udara, Ye King Han dan dedua Tuan muda saling memandang dan tersenyum, dan tawa hangat mereka bergema di aula lantai tujuh. He he, sepupuku memang benar tentang pria ini. Melihat Ye King Han dan Tuan Ni, yang saling memandang dan tertawa, mata biru yang mulia Sakura dipenuhi bintang. Dia berpikir dalam hati, dan sedikit tersipu, muncul di wajahnya dan rasa malu. Fiuh! Ye King Han tiba-tiba membalikkan tangannya, dan dua senjata muncul di tangannya. Itu adalah dua pedang, tidak ada cahaya ilahi yang mengalir pada pedang itu. Mereka diperbarui paling cepat, tetapi mereka memberi orang rasa penindasan pada awalnya, sekilas, sepertinya ada binatang buah spurba yang tersembunyi di dalam pedang ini, yang sangat menakutkan. Artefak tingkat super, mata semua orang bersinar pada saat yang sama. Setelah tertegun sejenak, Dewa Perang Viper dan yang lainnya semua memandang Tuan Ni dan Yang Mulia Sakura sambil tersenyum. Sungguh, Ye King Han masing-masing menyerahkan kedua pedang itu kepada Tuan Ni dan Yang Mulia Ying Hua, dan berkata dengan senyum tipis Tuan Muda Ni dan Nona Ying Hua banyak membantu kami kali ini. Tanpa keduanya dan prajurit Anda, konsekuensinya akan menjadi bencana. Fakta, ini sedikit pemikiran, terimalah. Haha, kakak Ye, pemikiran kecilmu tidak kecil. Aku tidak akan sok, aku ingin mendapat penjelasan ketika aku kembali. Pak Ni mengangkat pedang Dewa, melihat dua kata pembasmian Dewa di atasnya, dia tidak peduli sama sekali. Sebagai keturunan Raja yang tersembunyi, dia tentu tidak meremehkan orang terhormat yang diusir dari kabut benua sama sekali. Dengan identitasnya yang dipajang di sini, dia bahkan tidak berani membasmi Tuan Siye Yue. Terima kasih, kakak Ye. Yang Mulia Sakura mengambilnya sambil tersenyum, memainkannya beberapa kali, dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Keduanya memiliki artefak kelas super, tapi siapa yang bisa memiliki terlalu banyak? Terlebih lagi, jika keduanya dapat membawa kembali artefak kelas super, status mereka dalam keluarga juga akan meningkat pesat. Kata-kata sadar Yang Mulia Sakura, saudara Ye, membuat Ye Kinghan dan Dewa Perang Viper bingung untuk sementara waktu. Tapi Li Xiao Xia dan yang lainnya tiba-tiba terbangun, mengedipkan mata pada Ye Kinghan, dan diam-diam mengacungkan jempol pada Ye Kinghan. Bunga Nanling ini mungkin akan segera menjadi istri penguasa kota, bukan? Aku akan memberikannya padamu untuk dimainkan. Ye Kinghan dengan santai mengeluarkan dua cincin luar angkasa lagi dan melemparkannya ke mereka berdua. Barang-barang kecil, saudara Ye, kamu sangat murah hati. Terima kasih, saudara Ye. Ni Gongzi dan Yinghua saling melirik dengan kesadaran mereka, dan mereka berdua mengangkat alis mereka pada saat yang sama. Barang-barang kecil Ye Kinghan yang disebutkan semuanya berasal dari dunia ilahi, harta berharga, seperti mutiara roh air di dalamnya, akan menelan biaya setidaknya triliunan dolar untuk dilelang di alam dewa. Ye Kinghan memberikan lusinan gadget serupa. Haha, aku mengutak-atik beberapa di pavilion kaisar jiwa dan memberikannya kepada semua orang untuk dimainkan. Xiao Xia, jangan menatapku, aku tidak punya bunga di tanganku wajahmu, milikmu, akan diberikan kepadamu nanti kalian. Ye Kinghan tersenyum ringan, memandang Li Xiao Xia dan yang lainnya yang menatapnya dengan penuh semangat, tersenyum santai, berbalik dan berkata. Semua orang tertawa terbahak-bahak, tetapi Li Xiao Xia dan yang lainnya sangat bersemangat. Ye Kinghan memasuki lantai delapan pavilion kaisar jiwa dan pasti telah memperoleh banyak harta. Siapa yang tahu apa yang bisa dia berikan kepada mereka? Ye Kinghan sebenarnya tidak mendapatkan apapun di lantai delapan, tetapi mendapatkan penyihir setara dengan mendapatkan sebagian besar harta di pavilion kaisar jiwa. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di pavilion kaisar jiwa, kecuali beberapa harta yang menurut kaisar jiwa tidak dapat disentuh, penyihir wanita lainnya dapat menggunakannya sesuka hati. Tentu saja Ye Kinghan tidak sopan dan langsung meminta Enchantress untuk mengambil semua harta karun yang bisa dipindahkan. Meskipun benda-benda ini pada dasarnya milik Ye Kinghan, dia masih merasa lebih nyaman memasukkannya ke dalam cincin luar angkasanya. Segalanya hampir diatur, dan Ye Kinghan berkata dengan serius oke. Saya akan mengirim Anda keluar dulu. Tuan Ni, Anda dan Yang Mulia Yinghua, mohon berpisah dari kami setelah Anda keluar. Jika saya, Ye Kinghan, dapat melarikan diri, jika Anda ingin naik ke surga, Anda dapat datang ke kota Yanlong untuk menemukan saya di masa depan. Saya akan memperlakukan Anda dengan hangat. Baik, Tuan Ni dan Yang Mulia Yinghua juga mengetahui keseriusan masalah ini. Jika mereka pergi dengan Ye Kinghan dan yang lainnya, mereka pasti akan dianggap sebagai Ye Kinghan. Kaki tangan Han akan mendapat masalah jika mereka tidak bisa meninggalkan pulau saat itu. Tuan Ni mengeluarkan selembar batu giok dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Kinghan dan berkata ini adalah peta yang menuju ke tempat kita. Tuan Kota Ye harus datang sebagai tamu jika dia memiliki kesempatan. Yang Mulia Mata Biru Sakura dipenuhi emosi, bersinar dengan tampilan kusut. Setelah beberapa saat, dia menggigit bibirnya dengan ringan, sedikit tekat melintas di mata birunya, dan dia sepertinya telah membuat tekat. Dia menyerahkan jimat giok untuk komunikasi, wajahnya menjadi sangat serius, dan dia berkata saudaraku ya, jika kamu keluar dari masalah, jika demikian, tolong kirimkan pesan kepadaku sesegera mungkin. Tetapi jika kamu belum melarikan diri dalam waktu 20 tahun, tidak perlu mengirim pesan kepadaku. Harap diingat, ini sangat penting. Sangat penting. Ye Ye King Han mengedipkan matanya dan melihat ekspresi yang sangat serius di wajah Yang Mulia Sakura. Dia awalnya ingin bertanya, tetapi sulit untuk bertanya, jadi dia hanya bisa mengambil jimat komunikasi giok dan berkata dengan serius baiklah, Yang Mulia Sakura, saya akan mengingatnya. Tidak hanya Ye King Han, tetapi semua orang di aula merasa bingung. Dapat dimengerti bahwa dia mengirim pesan kepadanya setelah keluar masalah. Tapi mengapa dalam waktu 20 tahun? Adakah yang istimewa dari 20 tahun ini? Namun, setelah Yang Mulia Sakura selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan terdiam. Suasana hatinya juga sangat rendah. Sulit bagi semua orang untuk menanyakan apapun, jadi mereka hanya bisa menyimpan pertanyaan ini di dalam hati mereka. Tuan Ni, Yang Mulia Sakura, saya akan memindahkan Anda keluar dulu. Kalian berdua akan bertemu lagi nanti. Ye King Han mengirim pesan ke Enchantress dan langsung memindahkan Tuan Ni dan Yang Mulia Sakura. Kemudian terlepas dari keraguan semua orang, Li Xiaosha dan yang lainnya diteleportasi lagi. Setelah Tuan Ni, ratusan bawahan, dan Yang Mulia Sakura diteleportasi keluar, sosok yang tak terhitung jumlahnya datang ke arahnya dalam sekejap. Semua orang menembak. Itu adalah penjaga paling kuat dari dua benua yang menunggu mereka di luar pavilion Kaisar Jiwa. Tuan Muda, Yang Mulia, Meskipun mereka yakin keduanya selamat, lebih dari selusin orang terkuat menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka setelah melihat mereka berdua. Jika mereka berdua mati, akan sulit bagi mereka untuk kembali. Paman Ying Li, pergi dan tangkap Huoyu dan yang lainnya. Jika mereka berani melawan, kami akan membasmi mereka di tempat setelah meninggalkan pulau. Setelah Yang Mulia, Ying Hua keluar, dia sudah mengenakan helmnya, seluruh tubuhnya penuh aura jahat, dan matanya seperti kilat. Menatap Huoyu dan yang lainnya yang berlutut dengan satu kaki seperti ayam jago yang kalah, mata mereka penuh dengan dingin. Ya, Yang Mulia, Huoyu, kalian belum menyatakan diri anda sebagai dewa kristal. Seorang lelaki tua berjanggut putih di antara penjaga dewa perang kelas 7 Yang Mulia Sakura segera berteriak dengan marah pada Huoyu dan para yang lain. Dia sudah cukup memahami masalahnya. Meskipun dia sangat marah, tidak mudah baginya untuk menghadapinya jika Yang Mulia Sakura tidak berbicara. Huoyu dan yang lainnya juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan, jadi begitu mereka keluar, mereka segera meminta maaf kepada Ying Li. Begitu Sakura keluar, dia segera berlutut dengan satu kaki, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Aku hanya berharap Sakura tidak membasmi mereka sebelum kembali ke kota Nanling. Setelah kembali, persidangan keluarga akan berdebat dan menemukan seseorang untuk menjadi perantara. Yang Mulia Sakura mendengus, mengabaikan mereka, dan melesat kekejauhan bersama sekelompok penjaga tingkat 7. Temukan tempat tinggal dan jelajahi situasinya. Pak Ni juga memimpin orang-orang untuk terbang ke arah lain, tanpa ada keraguan terhadap kesadaran spiritual yang datang dari segala arah. Ketika Ni Gongzi dan yang lainnya berteleportasi, para prajurit di dalam dan di luar pulau terkejut, dan semua indera spiritual mereka segera diselidiki. Tentu saja, untuk melihat apakah Ye King Han keluar. Bas, di luar pavilion Kaisar Jiwa, ruang berfluktuasi lagi, dan kemudian ratusan orang diteleportasi. Kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyapu secara langsung tanpa penyembunyian apapun. Orang-orang di pavilion Kaisar Jiwa hampir keluar, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah orang-orang dari benua Piau Miau. Ups, lusinan orang termasuk Xiao Yan Hua, Li Sui Er, Feng Chi, Del, menembak ke arah kami dalam sekejap. Yang membuat mereka sedikit kecewa adalah ada banyak wajah familiar di tim benua Piau Miau, tapi tidak ada Ye King Han. Saya telah bertemu Nona. Li Xiao Xia tersenyum main-main pada Li Sui Er. Meskipun luka fisiknya masih serius, suasana hatinya sangat baik. Para pejuang di benua Piau Miau semuanya dalam suasana hati yang baik. Mengapa menurut Anda benua Piau Miau menang kali ini? Li Xiao Xia, kenapa kakak Ye belum keluar? Xiao Yan Hua sedikit cemas dan langsung mengirimkan pesan kepada Li Xiao Xia. Dia sering menemui Li Sui Er dan mengenal playboy dari keluarga Li ini. Saya tidak tahu. Saya mungkin akan kembali lagi nanti. Li Xiao Xia dan Viper juga tidak tahu, jadi semua orang hanya bisa berdiri diam di ruang terbuka. Menunggu Ye King Han muncul. Pada saat yang sama, kesadaran seluruh pulau dan para prajurit di luar pulau semuanya terkunci di sini, jelas menunggu Ye King Han muncul. Bas! Ruangan itu bergetar lagi, dan dua sosok, satu hijau dan satu putih, muncul di udara, tetapi sosok putih itu menghilang di udara sebelum ada yang bisa bereaksi. Dan aliran udara di sekitar sosok Qian itu bergetar dan menghilang ke udara. Apa yang terjadi? Banyak orang di pulau itu, serta pria dan wanita kuat yang tak terhitung jumlahnya di luar pulau, sedikit terkejut. Mereka semua tahu sosok Qian itu, dan mereka sangat terkesan, itu adalah Ye King Han. Sedangkan sosok berkulit putih, seluruh tubuhnya dibalut kain kasa putih, bahkan wajahnya pun tertutup, yang ia tahu hanyalah bahwa ia seorang perempuan. Keduanya menghilang, Kamu King Han tidak terlihat. Kemana perginya wanita berbaju putih itu? Kembali ke pavilion Kaisar Jiwa. Apakah dia mengantar Ye King Han keluar? Kesadaran yang tak terhitung jumlahnya menyapu udara, mencoba mencari tahu bagaimana Ye King Han menjadi tidak terlihat, dan apakah kesadarannya dapat menemukan jejak. Tapi apa yang membuat semua orang dan orang terhormat yang tak terhitung jumlahnya sangat putus asa adalah sosok Ye King Han benar-benar menghilang tanpa jejak. Xiao Yan Hua dan yang lainnya juga terkejut, mengapa mereka muncul lalu menghilang. Apakah dia kembali ke pavilion Kaisar Jiwa lagi? Yilong, kamu dan orang-orang dari benua Piau-Miau ditempatkan di Garnison. Tunggu perintahku. Dewa perang Yilong tiba-tiba menerima pesan Ye King Han. Matanya sedikit menyusut, tetapi ekspresinya segera kembali tenang. Yan Hua, Feng Chi, Sui Er, Viper Broter, Xiao Sa, jangan melawan. Aku akan membawamu ke artefak luar angkasa. Sebuah transmisi suara terdengar di telinga Xiao Yan Hua dan yang lainnya lagi, dan semua orang melihat senang. Tapi mereka langsung tenang, dan kemudian sosok mereka semua menghilang ke udara. Artefak luar angkasa. Kesadaran prajurit yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar pulau terkejut, mengetahui bahwa Ye King Han telah mulai mengambil tindakan. Semua tokoh penting di benua berkabut dikumpulkan ke dalam artefak luar angkasa. Kemudian prajurit yang tersisa dari benua Piau-Miau jelas menerima perintah Ye King Han, dan semua prajurit dari benua Piau-Miau bergegas menuju stasiun. Tiba-tiba, sosok Ye King Han muncul lagi di ruang terbuka pulau Kaisar Jiwa, lalu menghilang dan menghilang lagi. Kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mencapai hal ini, tetapi masih tidak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, pulau Kaisar Jiwa kembali tenang, seolah Ye King Han tidak pernah muncul. Namun yang jelas eksplorasi spiritual di pulau Kaisar Jiwa jauh lebih padat. Saudara Ye, di aula istana Zan Huang, begitu sosok Ye King Han muncul, Xiao Yan Hua segera bergegas dengan penuh kegembiraan di wajahnya, air mata jatuh seperti tetesan hujan di wajahnya, dan dia bergegas menuju Ye King Han seperti embusan angin. Dia melemparkan dirinya langsung ke pelukan Ye King Han. Begitu Ye King Han memasuki istana Kaisar Perang, dia segera melemparkan dirinya ke dalam pelukan tubuh batu giyok lembut yang hangat dan halus, melihat wajah cantik dan murni Xiao Yan Hua dengan bunga pir dan hujan, hati Ye King Han langsung menjadi melembutkan. Gadis konyol ini, Ye King Han selalu tahu bahwa Xiao Yan Hua sangat menyayanginya. Tapi setelah datang ke Laut Bintang, Ye King Han dengan sengaja mengendalikan sifat genitnya dan menjauhkan diri dari kembang api. Di Gua Suan Ling, dia sangat bertekad untuk membiarkan Xiao Yan Hua pergi ke benua Yan Long dan kemudian kembali ke benua Piao Miao. Tanpa diduga, dia keluar lagi kali ini, dan sepertinya dia datang hanya untuknya. Oke, kembang api, tidak akan indah jika kamu menangis. Semua orang ada di sana. Ye King Han mengulurkan tangan dan menepuknya bagian belakang kembang api itu licin, dan pikiranku melayang, dan aku memaksa diriku untuk mengendalikan jantungku yang berdebar kencang. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan dengan lembut menyeka air mata di wajah Yan Hua, kata-katanya penuh kasih sayang dan kelembutan. Mata indah Yan Hua berbinar. Dia merasakan kasih sayang Ye King Han dari tindakan dan kata-kata Ye King Han, dan dia merasa sangat bahagia. Ye King Han belum pernah melakukan tindakan yang lembut dan ambigu seperti itu sebelumnya. Merasakan mata bercanda di belakangnya, wajah cantik Yan Hua berubah menjadi merah, dan dia menundukkan kepalanya karena malu, meremas sudut bajunya, terlihat sangat centil. Halo, Nona Sui Er, Feng Chi, sudah lama tidak bertemu. Ye King Han menepuk bahu Yan Hua, dan kemudian tersenyum pada semua orang di ruangan itu. Tuan Kota, mata Feng Chi sangat cerah, dan dia berlutut dengan satu kaki di depan Ye King Han, ada samar-samar air mata harimau bersinar di matanya, seolah dia mengingat situasi tragis di Kota Yanlong. Ye King Han buru-buru berjalan mendekat, membantu Feng Chi berdiri, dan berkata dengan tenang Feng Chi, Litian telah dibasmi olehku, dan musuh besar ini sudah mendapatkan minatnya kembali. Jangan khawatir, suatu hari aku pasti akan membasmi Likong. Kepalanya akan dipenggal untuk memberi penghormatan kepada saudara-saudara Kota Yanlong yang telah meninggal. Oke, oke, Tuan Kota Gao Yi, saya pikir saudara-saudara kita pasti akan beristirahat dengan damai di alam sembilan neter. Feng Chi air mata akhirnya menetes, aku menangis, aku memegang tangan Ye King Han dengan kuat dan menolak untuk melepaskannya. Saudara Ye, apakah Xiao Hei belum keluar dari pengasingan? Li Sui Er berkata pelan setelah itu suasana hati mereka berdua kembali normal, aku bahkan tidak melihat wajah Xiao Hei terakhir kali aku pergi ke laut. Meskipun dia telah menjadi manusia selama beberapa dekade, Li Sui Er masih menganggap dirinya sebagai makhluk mitos dan tidak tertarik pada laki-laki, dia selalu memikirkan tentang binatang pemakan jiwa yang keji itu. Hah, Xiao Hei, haha, Xiao Hei, keluar dari sini, istrimu ada di sini. Ye King Han berbalik dan menyeringai, lalu berteriak, dan bayangan tiba-tiba mengembun di dadanya. Xiao Hei masih sangat kecil, tapi matanya sangat cerah saat ini, dan tanduk di kepalanya bersinar dengan cahaya hitam, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura tak terlihat, yang membuat Li Xiao Xia dan yang lainnya merasakan penindasan. Hei, Xiao Sui Er, halo, tuanku Xiao Hei sedang keluar dari pengasingan. Xiao Hei melintas di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, yang membuat semua orang terpesona untuk beberapa saat. Kemudian dia berdiri di bahu Ye King Han dan menghadap Xiao Hei Sui Er menyeringai. Eh, Xiao Hei, apakah kamu sudah meminum ramuan itu baru-baru ini? Kenapa aku merasa jiwamu begitu kuat? Li Sui Er. Menatap mata Xiao Hei yang aneh dan berbinar, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan kemudian dia menjadi marah dia mencibir mulut kecilnya, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakan keraguan di dalam hatinya. Tidak hanya Li Sui Er, tapi banyak orang di aula merasakan kekuatan mengerikan dari jiwa Xiao Hei. Itu sangat kuat. Haha, kekuatan jiwa Xiao Hei telah mencapai level Kaisar Dewa. Bakat bawaannya dalam pemakan jiwa dapat langsung membasmi. Dewa Perang Kelas 6 Setelah kembali ke benua Piao Miao kali ini, Lord Devoring berkata bahwa dia akan segera mengubahnya. Ketika saatnya tiba, saya akan secara pribadi mengunjungi Tuan Si. Tuan Li Kuan. Ye King Han tahu bahwa ini adalah Xiao Hei, dan dengan sengaja melepaskan jiwanya melalui matanya dan jauh ke dalam hatinya, tubuh membentuk aura Wuxing. Terus terang, itu hanya untuk pamer di depan Li Sui Er. Tentu saja, saat ini, dia harus mengatakan semua hal baik kepada Xiao Hei dan membantunya menunjang penampilannya. Yah, mata Li Sui melebar karena terkejut, dia mengira butuh waktu puluhan ribu tahun bagi Xiao Hei untuk berubah, tapi dia tidak menyangka Xiao Hei akan segera berubah. Karena guru si berkata dia bisa membantunya bertransformasi, itu pasti benar. Memikirkan Ye King Han mengatakan bahwa dia akan mengunjungi yang mulia Li Kuan, Li Sui Er segera tahu apa yang sedang terjadi dan menjadi pemalu dan pemalu, tampak seperti kembang api kecil, sangat pemalu. Semua orang juga memandang Xiao Hei secara berbeda. Dia membasmi dewa perang kelas 6 dalam sekejap. Bagaimana binatang kecil ini bisa begitu hebat? Begitu jiwa memasuki alam kaisar ilahi, ia mencapai kekuatan dewa perang kelas 7, binatang pemakan jiwa benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Saat Xiao Hei melihat ekspresi Li Sui dan tatapan semua orang, matanya semakin berbinar. Dia berdiri di bahu Ye King Han dengan sangat bangga, dan berkata dengan bangga dengan kepala terangkat tinggi Hei, Tuan Hei. Biasanya saya tidak suka berlatih. Kali ini saya hanya mundur sebentar. Lain kali saya punya waktu, aku bisa mundur dengan baik. Ye King Han mendengar garis hitam muncul di dahinya, anak ini akan mati jika dia tidak berpura-pura menjadi bi. Jika bukan karena harta karun guru si, jika bukan karena dia diberkati secara kebetulan, jika bukan karena buah asing terbaik, bagaimana jiwanya bisa tumbuh begitu cepat? Cinta tarian kupu-kupu Lord Devorer dan buah misterius, bahkan jika siapapun yang beradab, mereka dapat mencapai jiwa Raja Dewa. Tentu saja, binatang pemakan jiwa itu sendiri memang telah berubah. Dunia pemakan jiwa ini lebih kuat dari keterampilan jiwa lainnya. Misalnya, Li Tian langsung menelan jiwa dan artefak pertahanan jiwanya, membasminya seketika. Jika Kaisar Dewa tidak memiliki kekuatan untuk melindungi jiwanya, Dewa Perang Puncak Kelas 7 mungkin akan langsung membasminya. Melihat Ye King Han, Xiao Hei mengangkat alisnya dan tidak berani menyombongkan diri lagi. Dia tersenyum dan berhenti berbicara. Dia tidak melakukan apa-apa untuk beberapa saat, menatap Li Sui Er, mengedipkan mata, mengernyitkan hidung, dan mulai menggoda dengan mengedipkan mata. Saudara Yei, semua orang memperhatikan Xiao Hei, tetapi Dewa Perang Ular berbisa mendengar arti khusus dalam kata-kata Ye King Han, menatapnya dengan mata membara dan berkata dari nada bicaramu, sepertinya kamu pasti akan melarikan diri dari Pulau Kaisar Jiwa. Pergi. Hah. Semua orang menjadi segar dan mata mereka tertuju pada Ye King Han. Situasinya sangat rumit saat ini, dan tidak ada yang bisa memikirkan solusi yang baik. Kecuali Tuan Si datang dan mengambil alis semua orang secara langsung, siapa yang berani keluar? Ye King Han tersenyum santai dan berkata dengan ekspresi yang sangat santai, jangan khawatir, saya telah mengirim pesan kepada Guru Si, dan Guru Si akan meminta kota Piau Miau mengirim seorang yang mulia untuk membawa Anda kembali. Sedangkan saya, Anda tidak-tidak perlu khawatir, meskipun ada begitu banyak orang, saya tidak bisa mengalahkan mereka, tapi saya yang terbaik dalam melarikan diri, haha. Semua orang menghela nafas lega, kota Piau Miau mewakili raja Piau Miau ini, jika yang mulia Piau Miau kota datang, orang-orang dari Laut Bintang pasti akan jangan berani membiarkan orang pergi. Karena Ye King Han mengatakannya dengan begitu mudah, ketika memikirkan tentang kemampuan tembus pandang aneh Ye King Han yang telah menyebabkan masalah di Lautan Bintang begitu lama, tetapi tidak terjadi apa-apa, semua orang pasti memiliki kepercayaan penuh padanya. Tidak, kakak Ye, aku tidak akan kembali. Aku ingin mengikutimu. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar, dan Xiao Yan Hua menatap Ye King Han dengan ekspresi tegas di wajahnya dan berkata, wajah cantiknya penuh tekat, dan dia tidak bisa menolak. Aku, aku juga tidak akan kembali. Suara lembut Li Sui juga terdengar, tapi dia menundukkan kepalanya dan tidak memiliki ekspresi tegas seperti Xiao Yan Hua, jelas malu. Haha, ini masih pagi? Ayo kita bicara nanti. Ayo kita istirahat dulu. Aku akan keluar untuk menyelidiki situasinya. Ye King Han berkata, haha, ini akan memakan waktu sebelum kota Piao Miao mengirimkan Yang Mulia. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana situasinya. Setelah mengobrol dengan semua orang sebentar dan bertukar beberapa kata, Ye King Han keluar dari istana Kaisar Perang. Pulau Kaisar Jiwa sangat sunyi saat sosok Ye King Han muncul, kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu dirinya. Namun sosok Ye King Han menghilang lagi. Ada sekitar 10 ribu prajurit dari benua Piao Miao, termasuk mereka yang memasuki pavilion Kaisar Jiwa dan mereka yang datang kemudian dan tidak kembali. Saat ini ditempatkan di lembah pegunungan kecil tidak jauh dari pavilion Kaisar Jiwa, Dewa Perang Yilong telah menjadi pemimpin legiun tanpa kejutan siapa yang berani melanggar perintah yang diberikan oleh Ye King Han sendiri. Setelah bertukar beberapa kata dengan Dewa Perang Yilong, Ye King Han menjelajahi sekeliling dan menemukan bahwa tentara bintang telah memblokir seluruh pulau Kaisar Jiwa dengan tembok manusia. Pejuang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus melepaskan misteri getaran luar angkasa ke ruang sekitarnya, sepertinya tidak pernah lelah. Metode persembunyian rahasia tidak maha kuasa. Jika ruang di dekatnya bergetar, kekuatan ilahi di tubuh Ye King Han akan terganggu. Angka tersebut akan segera terungkap. Ye King Han menghela nafas sedikit, memperlihatkan sosoknya, dan memasuki Istana Kaisar Perang lagi. Kali ini Ye King Han tidak memasuki aula Istana Kaisar Perang, tetapi memasuki aula dengan banyak loh batu misterius. Xiao Han Zi, kamu di sini. Sesosok putih berdiri di sana dengan samar, terbungkus rok kasa putih, dengan syal sutra putih menutupi wajahnya, sepasang mata musim gugur, cahaya mengalir, dan rambut hitam murni. Kunci kuda yang bagus. Temperamennya mulia dan anggun, seperti dewi di atas sembilan langit. Haha, Enchantress, kamu tidak bisa keluar untuk melihat pemandangan di luar untuk saat ini, tapi kupikir aku akan segera membawamu keluar. Ye King Han berjalan mendekat dan dengan lembut memegang pinggang ramping Enchantress, dan berkata dengan nada meminta maaf. Ye King Han tidak bermaksud memberitahu semua orang tentang identitas sang penyihir. Penjaga pavilion Kaisar Jiwa masih menjadi anggota klan penyihir. Jika ini menyebar, Ye King Han takut hal itu akan menarik lebih banyak orang kuat untuk mengejarnya, dia. Gadis Ibel 15 itu tersenyum sedikit dan melepas shal sutra di wajahnya. Ye King Han telah memberitahunya bahwa para prajurit di luar Pulau Kaisar Jiwa ada di sini untuk memburunya, jadi Ye King Han langsung membawanya ke artefak luar angkasa. Ji tidak terkejut salah satu. Sang penyihir hanya ingin tahu tentang apa yang dikatakan Ye King Han selanjutnya. Dia sedikit mengernyitkan alisnya yang indah, membuka bibir merahnya dan berkata, ada begitu banyak yang mulia di luar, bagaimana kamu bisa melarikan diri. Haha, kamu tidak bisa membasmi mereka, melarikan diri. Saya masih agak yakin. Tentu saja, ini membutuhkan kerjasama dari Lady Enchantress. Saya harus masuk, tingkat kelima keheningan jiwa. Ye King Han sedikit mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan sedikit rasa percaya diri, tapi matanya penuh antisipasi. Dia berbisik pelan ruang itu abadi, ku harap kau tidak mengecewakanku. Ye King Han selalu memiliki firasat bahwa ruang abadi akan luar biasa, meskipun firasat ini sangat tidak masuk akal. Tapi Ye King Han merasa jika misteri dunia ilahi yang tidak dapat dipahami oleh siapapun selama ratusan juta tahun tidaklah mengagumkan, lalu dimanakah logikanya? Akhir dunia juga tidak disadari oleh siapapun di alam dewa. Akibatnya, hukum langit dan bumi memberi Ye King Han kekuatan asli. Meskipun kekuatan asli ini tidak banyak, itu adalah kekuatan asli, dekekuatan asli yang tidak bisa dihancurkan. Ye King Han berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak meminta apapun, selama dia memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan hukum langit dan bumi memberinya kemampuan untuk berteleportasi, dengan teleportasi dan penghindaran, kemana dia tidak bisa pergi di alam dewa. Enchantress juga memiliki firasat, dan firasat Enchantress lebih kuat dari firasat Ye King Han. Karena Ye King Han tidak tahu bahwa ketika dia menyatu dengan keabadian ruang, sebuah fenomena aneh muncul di dunia. Sang penyihir tidak berencana memberitahunya, karena dia takut mentalnya terganggu. Segera setelah hukum-hukum tersebut digabungkan, muncullah fenomena aneh di dunia. Apa maksudnya ini? Artinya hukum ini super dahsyat, saking dahsyatnya hingga membuat dunia berguncang. Anda bilang hukum yang bisa mengguncang langit dan bumi akan menjadi kurang kuat setelah diintegrasikan. Enchantress sangat menantikan untuk melihat seberapa besar kekuatan Ye King Han akan berubah setelah keabadian ruang selesai. Jadi ketika Ye King Han mengusulkan untuk memasuki alam jiwa tingkat kelima, meskipun tempat ini penuh dengan monumen misterius dan tidak ada tempat tidur, sang penyihir hanya berkata dengan malu-malu apakah di sini? Ya, tunggu sebentar. Ye King Han juga menyadari bahwa sepertinya tidak ada tempat tidur di sini, dan rasanya seperti pertarungan lapangan. Meskipun pertarungan lapangan itu mengasihkan, hal itu agak membuat sang Enchantress sedih. Memalingkan kepalanya, dia berpikir bahwa kekuatannya telah meningkat pesat saat ini, aku ingin tahu apakah dia bisa membuka segel kedua dari batu hitam itu. Jika bisa dibuka, tiga olah yang tersisa bisa dibuka. Sekarang dia duduk bersila, mengunci batu hitam di dalam kristal ilahi, mengaktifkan kekuatan sucinya, dan mencoba untuk mengenai segel kedua dari batu hitam itu. Namun, setelah beberapa saat, Ye King Han membuka matanya dengan sangat frustratif. Batu hantu ini, dia telah mencapai kondisi seperti itu, dan masih tidak bisa membuka segelnya. Apakah Anda harus menunggu hingga mencapai God of War level 9 sebelum bisa membukanya? Menunjukkan sinyal tunggu kepada penyihir, Ye King Han langsung mengendalikan batasan, dan pergi ke ruangan kecil tempat buku rahasia disimpan. Mengambil dua buku rahasia di atas rak buku, saya mencobanya, tetapi masih tidak dapat membuka batasan pada buku rahasia itu. Ye King Han menjadi sangat tertekan, apa yang dipikirkan lelaki tua kaisar perang itu. Di sisi lain, dia diam-diam bahagia, semakin tinggi kesulitan membukanya, semakin tinggi level dan kekuatan buku rahasianya. Mengabaikannya, dia memutuskan untuk menunggu sampai ranah hukum mencapai ranah kaisar ilahi sebelum mencobanya. Teleportasi langsung ke aolah utama, mengobrol sebentar dengan semua orang, lalu meminta Xiao Hei menemani semua orang bermain, dan mengeluarkan makanan dan anggur yang tak terhitung jumlahnya dari ruang harta karun untuk menghibur semua orang. Beritahu semua orang bahwa dia akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu, bisa selama 10 tahun atau paling singkat 5 tahun. Tidak ada pemanggilan yang diperbolehkan padanya jika tidak ada masalah serius. Meskipun Yan Hua sangat enggan untuk pergi, dia melihat bahwa Ye King Han sangat berhati-hati dan tahu bahwa retret ini pasti sangat penting bagi Ye King Han, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak dan hanya menatap Ye King Han dengan penuh kebencian. Kembang api, tunggu aku kembali. Ye King Han melihat kembang api, tersenyum tipis, mengirimkan pesan, dan kemudian menghilang di depan semua orang. Kembang api bergetar, dan senyuman bahagia dan manis muncul di wajahnya. Kata-kata Ye King Han memperjelas bahwa dia ingin menerimanya, setelah menunggu bertahun-tahun, dia akhirnya mendapat jawaban positif. Penyihir wanita itu melihat bahwa Ye King Han tiba-tiba muncul beberapa saat, menghilang beberapa saat, dan sekarang kembali. Dia sangat tertarik dengan Istana Kaisar Pertempuran, sebagai pemurni senjata tertinggi, Kaisar Jiwa sangat mahir dalam formasi terlarang. Pembatasan di paviliun Kaisar Jiwa juga sangat misterius. Sebagai master paviliun Kaisar Jiwa, Yao Ji tidak mahir, tapi dia masih tahu sedikit, selama Ye King Han menghilang, dia mempelajarinya dengan cermat. Ye King Han datang pada saat ini, dan berkata dengan sedikit keterkejutan di matanya yang indah si Hanzi, bagaimana kamu mendapatkan artefak luar angkasa ini. Pembatasan di sini sangat kuat, saya tidak dapat memahami banyak di antaranya, dan saya bahkan tidak pernah melihat mereka. Hah, Ye King Han juga tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Kaisar Jiwa adalah pemurni senjata tertinggi, dan dia seharusnya sangat hebat, setidaknya dalam hal pemurnian senjata terlarang. Dia bertanya dengan anebi paviliun Kaisar Jiwa apakah batasannya bahkan lebih hebat. Mata indah enchantres berbinar, dan dia berkata dengan emosi jauh lebih baik. Meskipun saya tidak memahaminya dengan baik, saya telah belajar beberapa dari Kaisar Jiwa, dan saya bisa melihat bahwa pembatasan di Istana Kaisar Perang lebih baik daripada yang ada di Kaisar Jiwa. Paviliun Kekaisaran jauh lebih kuat. Xiao Han Zi, bisakah saya mempelajari pembatasan di sini ketika saya punya waktu? Saya sangat suka mempelajari ini. Hah? Tanda tanya, kamu ingin mempelajari batasannya? Ini mudah ditangani? Tunggu saja. Ye King Han tertegun. Lalu dia tersenyum santai, berjalan ke olah kecil tempat keterampilan rahasia disimpan, dan menyerahkan dua buku terlarang kepada enchantres. Ye King Han tidak suka mendalami hal-hal ini, dia menganggapnya membosankan dan tidak bisa tenang. Karena penyihir menyukainya, biarkan dia mempelajarinya. Mungkin dia bisa mempelajari sesuatu, yang akan sangat membantu. Enchantres mengambil kedua buku itu dan membaliknya dengan santai, tapi ekspresinya perlahan menjadi serius dan serius. Lalu dia masuk ke dalam diam, mengabaikan Ye King Han, dan membaca buku itu dengan cermat, terpesona. Ye King Han berhenti, melihat sekeliling, dan akhirnya mengeluarkan beberapa jubah dari ruang harta karun dan menyebarkannya di tanah. Tidak ada tempat tidur besar di ruang harta karun, tapi dia menyimpan banyak jubah di dalamnya, situasinya cukup sulit sekarang, jadi dia harus puas. Sang enchantres masih terdiam di tengah lautan luas pengetahuan tentang ilmu larangan, namun ia merasakan dua tangan besar tiba-tiba terulur dari belakangnya. Kedua tangan besar ini dengan santai merogoh rok kasa, diam-diam menutupi payudaranya, langsung menjepit kedua kuncup di gunung, dan dengan lembut meremasnya. Kemudian sang penyihir merasa seluruh tubuhnya melayang, dan akhirnya dia jatuh ke tanah dengan mengenakan jubah. Mata sang enchantres tiba-tiba terbuka lebar, dan dia melihat sesosok tubuh telah menekannya ke bawah, dengan mulut besar menutupi dirinya dengan liar, menghisapnya dengan keras dan menuntutnya. Yah, sang enchantres tidak melawan. Pesona klan enchantmen secara inheren sangat kuat di area ini, dan sangat mudah untuk menjadi emosional. Disentuh oleh Ye King Han, seluruh tubuhnya langsung melembut di bawah ciuman itu, dan dia mengerang bangga. Kain kasa beterbangan di udara, dan suara terengah-engah bergema di aula kosong saat kedua tubuh putih itu terus berputar, aula dingin itu tiba-tiba dipenuhi musim semi. Titik-titik-titik, delapan hari kemudian, ruang di luar Pulau Kaisar Jiwa tiba-tiba berputar, dan sesosok muncul dari udara tipis di antara tentara bintang. Pasukan bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergerak dengan kekuatan ilahi, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Setelah seseorang datang dan mengeluarkan token dari ring luar angkasa, seluruh Star Army segera menjadi energi dan bersiap untuk memberi hormat kepada pengunjung secara serempak. Tetapi pria ini berkata dengan dingin jangan bergerak. Terus pantau dan selidiki. Ups, detik berikutnya, yang mulia yang tak terhitung jumlahnya berteleportasi dari udara, dan mereka semua membungku dengan hormat dan berkata lihat yang mulia Li Fei. Rambut hijau sebatas pinggang Li Fei sangat menarik perhatian, dan wajahnya sama tampannya dengan Li Tian. Tetapi jauh lebih menawan, dia menyapu wajah semua orang dengan dingin, seperti pisau tajam yang memotongnya. Membuat semua orang merasa kedinginan, dia berbicara, suaranya sedingin angin dunia bawah, menusuk hati Ye Qinghan masih di pulau itu, kan? Tuhan, benar, yang mulia Siakian saling memandang dan menundukkan tangannya dengan hormat. Mereka boleh saja tidak menghormati yang mulia Li Tian, tetapi mereka harus menghormati yang mulia Li Fei. Karena Li Tian bukanlah patriark muda, tetapi Li Fei dapat sepenuhnya mewakili keluarga Li. Di lautan bintang, keluarga Li mewakili semacam kekuatan yang kuat. Li Fei tertawa dingin, rambut hijau sebatas pinggang di belakang punggungnya sama ganasnya dengan ular berbisa. Tubuhnya juga secara tak terlihat melepaskan niat membasmi. Dia menatap pulau tertinggi dan berkata dengan sinis basmi seseorang dari keluarga Li saya. Saya ingin dia mati, dan aku ingin semua orang dari benua Piau-Miau yang datang ke pulau Kaisar Jiwa kali ini, semuanya mati. Di dalam perahu naga besar, Li Fei duduk di bagian atas aula, dengan ekspresi wajah, dan lebih dari 30 yang mulia, semuanya diberi peringkat berdasarkan kekuatan dan reputasi, duduk di kedua sisi. Semua yang mulia terdiam, memandang Li Fei dengan hormat, menunggu kata-katanya. Li Fei bukan hanya anggota keluarga Li, namun kekuatannya juga menduduki peringkat tinggi di lautan bintang, alasannya adalah Li Fei memiliki harta karun aneh di tubuhnya. Keluarga Li adalah keluarga Raja Bintang yang paling terpercaya, jadi bagaimana hartanya bisa berkurang. Li Fei terdiam beberapa saat dan kemudian berbicara, nadanya masih sangat dingin di mana tubuh litian. Tahukah Anda seperti apa situasi di pavilion Kaisar Jiwa pada saat itu? Yang mulia siakian sepertinya milik semua yang mulia pemimpin berdiri dan membungku kepada Li Fei, berkata kembali ketuanmu, tubuh yang mulia. Dibawa pergi oleh pencuri Ye King Han, yang mulia terbasmi di lantai pertama pavilion Kaisar Jiwa. Seharusnya itu lautan bintang. Banyak prajurit melihatnya, tetapi semua prajurit yang mengikuti yang mulia ke lantai enam terbasmi. Dikatakan bahwa jiwa Ye King Han telah mencapai alam Kaisar Dewa, dan dia secara langsung menggunakan Sol de Voring World untuk membasmi yang mulia seketika. Boom! Tangan Li Fei menamparkan sandaran tangan kursi dengan keras. Sandaran tangan yang mahal dan indah langsung berubah menjadi bubuk, dan pada saat yang sama, seluruh perahu naga bergetar. Tuan, tenang. Semua yang mulia berdiri dan membungkuk memberi hormat. Meskipun beberapa dari mereka lebih kuat dari Li Fei, mereka harus memberi isyarat pada saat ini. Li Fei menghela nafas panjang, tetapi tatapan dingin di matanya menjadi lebih intens. Dia melambaikan tangannya dan meminta Yang Mulia Siakian memanggil beberapa prajurit yang hadir untuk masuk dan menjelaskan situasinya secara detail. Lalu suasana kembali hening. Setelah sekian lama, Yang Mulia Siakian tidak bisa duduk diam dan berdiri lagi dan bertanya Tuan, Tuan muda dan pejuang dari benua lain, lihat. Meskipun Raja Darah Jahat dan yang lainnya tidak terlalu kuat, mereka semuanya adalah master muda terbaik di setiap benua. Jika mereka terus melakukan ini, mereka pasti akan membuat marah semua orang dan membuat kekuatan di belakang mereka merasa malu. Pada saat itu, seluruh alam dewa akan memusuhi laut bintang, dan saya khawatir penguasa bintang akan marah. Li Fei bukan orang bodoh. Sekarang dia ada di sini, tentu saja dia akan melepaskan mereka. Dia berkata biarkan mereka pergi setelah lima hari. Kecuali orang-orang di benua Piau-Miau, biarkan mereka semua pergi. Ingatlah untuk membiarkan mereka keluar satu per satu. Waspada tinggi, jika Ye Qinghan melarikan diri lagi kali ini, kepala keluarga ku akan sangat marah. Semua orang mengangguk sebagai jawaban, tetapi mereka sedikit bingung. Karena mereka memutuskan untuk melepaskannya, mengapa perlu waktu lima hari? Seiring berjalannya waktu, semua orang bijak memahaminya. Dalam lima hari terakhir, perahu naga yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi tiba dengan kecepatan tinggi di luar Pulau Kaisar Jiwa, begitu luasnya hingga menutupi langit dan bumi. Dalam lima hari, puluhan miliar pasukan bintang dan orang kuat berkumpul di luar Pulau Kaisar Jiwa, mengelilingi seluruh wilayah laut luar Pulau Kaisar Jiwa sebanyak ratusan lingkaran. Di luar Pulau Kaisar Jiwa, dalam radius 1 juta mil, terdapat semua sosok tentara bintang. Apa konsep miliarder? Setiap orang yang kencing dapat membanjiri separuh Pulau Kaisar Jiwa, mengubah seluruh Pulau Kaisar Jiwa menjadi penjara. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Pulau Kaisar Jiwa menjadi gugup, terutama para prajurit di benua Piau-Miau. Mereka semua merasa tidak bisa bernapas karena beratnya Gunung Tai. Langit dan Laut Hitam dipenuhi dengan tentara bintang, membuat mereka serasa seperti perahu kecil di tengah lautan yang marah, perahu itu bisa hancur kapan saja. Tampaknya Lautan Bintang pasti akan membasmi Ye Kinghan kali ini. Jimat Giyok teleportasi ini tidak akan banyak berguna baik aku memberikannya atau tidak. Aku ingin tahu betapa sedihnya Sister Lan Yu ketika dia mendengar berita itu, kematiannya. Huh! Di lereng bukit, sedikit kesedihan melintas di mata biru aku yang mulia Sakura, alisnya yang indah sedikit terangkat, dan dia menghela nafas dalam-dalam saat dia melihat pasukan bintang yang padat di kejauhan. Yang mulia Sakura, mohon tinggalkan pulau itu dari Laut Timur. Atas nama yang mulia Livei, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang terdalam atas pelanggaran ini. Yang mulia berkata bahwa ketika masalah ini terselesaikan, saya secara pribadi akan pergi ke kota Nanling untuk meminta maaf. Tiba-tiba, suara samar terdengar di telinga yang mulia Sakura. Tentu saja, ada banyak sekali pesan yang terdengar di telinga para pemimpin dari semua benua pada saat yang bersamaan. Yang mulia Sakura menghela nafas dalam-dalam lagi, melihat kembali ke stasiun legiun benua berkabut, mengangguk kedewa perang Sakura di sebelahnya, dan berjalan menuruni lereng bukit. Tidak lama kemudian, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mulai mengambil tindakan, masing-masing terbang ke arah luar pulau. Fiuh! Di luar pulau Kaisar Jiwa, lusinan yang mulia muncul pada saat yang sama. Para pejuang hukum luar angkasa itu lebih sering menggunakan kejutan luar angkasa. Puluhan miliar pasukan bintang membentuk ratusan lingkaran pengepungan di luar pulau Kaisar Jiwa dan mendirikan puluhan ribu pos pemeriksaan. Prajurit dari semua benua, dipimpin oleh tuan muda mereka, terbang keluar dan melewati pos pemeriksaan, butuh waktu setengah jam untuk keluar dari pengepungan. Meskipun para pejuang dari setiap benua meninggalkan pulau ke arah yang berbeda, mereka semua berjalan ke arah yang sama ketika akhirnya keluar dari pengepungan. Ada lebih dari sepuluh yang mulia di arah itu, dan pemimpinnya adalah yang mulia Li Fei yang berambut hijau. Li Fei mengepalkan tangannya, dengan sedikit ekspresi malu di wajahnya. Dia membungkuk dalam-dalam kepada semua orang dan berkata dengan nada meminta maaf semuanya, saya Li Fei. Li Tian meninggal. Tuanku sangat marah dan mengeluarkan perintah kematian. Dia harus membasmi Ye Qinghan. Jadi, saya tidak punya pilihan selain membuat kalian semua sedih. Li Fei ingin menyampaikan permintaan maafnya yang terdalam. Saat masalah ini selesai, dia pasti akan membawa hadiah yang banyak dan datang untuk meminta maaf satu per satu. Raja Ibel 15 darah dan yang lainnya awalnya dikelilingi oleh setengah lingkaran. Selama satu jam, mereka sangat marah, tetapi ketika mereka melihat orang kedua di keluarga Li berperilaku seperti ini, sulit untuk marah, tempat pertama, jadi mereka berdua hanya bisa mendengus, dengan santai menundukkan tangan mereka kepada Li Fei, dan masing-masing memimpin yang lain untuk terbang menjauh. Pasukan yang terdiri dari puluhan miliar bintang sekali lagi mengepung Pulau Kaisar Jiwa, tetapi hanya beberapa ribu prajurit dari benua Piao Miao yang tersisa di Pulau Kaisar Jiwa yang semula ramai. Sial Di garnisun benua Piao Miao, seorang pemuda berpakaian bagus meraung dengan wajah yang sangat muram. Dia memandang Dewa Perang Yilong dengan dingin dan berkata Yilong, Ye Kinghan belum menjawab. Dewa Perang Yilong berkata dengan sedikit senyum masam Tuan Lei Ming, harap tenang. Nona Yan Hua telah mengirim pesan, Tuan Kota Ye masih mundur. Kecuali sesuatu yang besar terjadi, Jangan ganggu kami. Tunggu saja. Lei Ming menjadi marah ketika mendengar ini dan mengutuk dengan marah hal besar. Apa hal besar? Bukankah saat ini situasi serius? Apakah kita harus menunggu sampai kita semua terbasmi? Masalah besar. Siapa dia? Ye Kinghan. Mengapa kita harus mendengarkannya? Mengapa kita harus menanggung konsekuensinya ketika dia menyebabkannya? Dewa Perang Yilong adalah juga marah untuk Tuan Muda Lei Ming ini. Selama periode ini dia telah menanggung banyak penderitaan. Dia mengetahui identitas Lei Ming dengan sangat baik. Bukankah dia Tuan Muda dari keluarga Lei? Mungkin Lei Ming masih menjadi Tuan Muda pertama dari keluarga Lei sebelumnya. Tapi sekarang setelah kembang api kecil membangkitkan darah Dewa Petir, dia berdiri di samping. Selain itu, Dewa Perang Yilong juga mendengar bahwa sebelum Lei Zen keluar dari lembah Feng Shen, Xiao Yan Hua hampir dibasmi oleh Tuan Muda Lei Ming ini. Ketika Kinghan dan Xiao Yan Hua terjebak di Insajian malam itu, Guru Lei Ming lah yang mengaturnya. Jadi dia sama sekali tidak menyukai Lei Ming. Sekarang Lei Ming berani memarahi Ye Kinghan. Tentu saja dia marah. Wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin Lei Ming, tidak ada yang ingin kamu memikul tanggung jawab, dan tidak ada yang mengikatmu. Aku mendukungmu, dan kamu dapat pergi kapan saja. Aku tidak akan mengirim kamu pergi. Melihat punggung Dewa Perang Yilong saat dia berbalik untuk pergi, Lei Ming ada niat membasmi di matanya. Dia mengangkat kakinya beberapa kali, tetapi melihat pasukan bintang gelap di luar Pulau Kaisar Jiwa dan menghentikan langkahnya, rasa dingin di matanya menjadi semakin berat. Suasana di Pulau Kaisar Jiwa menjadi semakin menyedihkan akhir-akhir ini. Sudah setahun penuh, dan tentara bintang masih terus mengepung Pulau Kaisar Jiwa. Ditatap dengan mata kejam oleh Dewa Ganas yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hari, para pejuang di benua berkabut menjadi gelisah. Perasaan panik mulai menyebar di antara orang-orang. Ye Kinghan tidak pernah muncul atau mengirim pesan. Fiper Li Xiaosha dan pemuda lainnya juga tidak muncul. Reputasi Yilong Wargot saja tidak cukup untuk meyakinkan publik, ditambah dengan kata-kata sesekali dari Master Lei Ming, ribuan prajurit di benua Piao Miao panik. Tapi ada puluhan miliar pasukan bintang di luar, dan tidak ada yang berani keluar pulau. Untungnya, tidak ada kekuatan yang bisa digunakan di Pulau Kaisar Jiwa. Meskipun semua orang gelisah, mereka hanya bisa terus tinggal di pulau itu. Faktanya, ada sedikit keributan di dalam Star Army. Para prajurit di benua Piao Miao hidup dengan jujur. Di garnison mereka, tidak ada orang seperti Ye Kinghan yang muncul, dan tidak ada kekuatan yang dapat digunakan di Pulau Kaisar Jiwa. Mau terus jaga di sini seperti SB. Menghadap ke langit seperti orang bodoh, terus-menerus melambaikan kekuatan sucimu. Menyerang. Selama bertahun-tahun, seluruh prajurit laut bintang telah kelelahan secara fisik dan mental karena mengejar Ye Kinghan. Seniman bela diri kecil yang menjadi tai tidak hanya menamparkan mereka berkali-kali, tetapi juga memberikan pukulan berat pada hati mereka. Bisakah mereka membasmi prajurit kecil ini? Begitu banyak orang. Lama sekali. Begitu banyak orang bijak. Belum lagi Raja Dewa, bahkan Yang Mulia pun sudah mati. Bahkan lusinan kota utama direbut, tapi Raja Dewa kecil ini menolak mati. Yang Mulia Fei Xue yang tertinggi dan berkuasa telah meninggal, dan Yang Mulia Litian, yang berada jauh di pegunungan, telah meninggal. Tentara bintang yang tak terhitung jumlahnya tewas. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan mati selanjutnya. Mungkin itu mereka. Mungkin Tuan Li Fei. Banyak orang merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di dalam diri mereka. Jika Ye Kinghan mengalahkan mereka secara langsung dan menghadapi tentara bintang secara terbuka, mereka tidak akan takut. Kemampuan tembus pandang seperti monster Ye Kinghan, kemampuan aneh yang dapat membasmi yang mulia, ditambah lagi kali ini saya mendengar bahwa jiwanya telah mencapai alam kaisar ilahi. Dan memasuki lantai delapan pavilion kaisar jiwa. Ketika kekuatannya rendah, banyak orang tidak bisa membasminya. Sekarang orang lain telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan dan memperoleh warisan kaisar jiwa. Apakah mereka masih dapat membasminya? Banyak orang yang sebenarnya memiliki jawaban negatif di dalam hati mereka. Hanya, apa yang bisa mereka lakukan? Seorang pria terhormat datang dari keluarga Li, dan anggota keluarga pertama Laut Bintang ada di sini. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun. Mereka hanya bisa mengubur perasaan tidak berdaya ini jauh di dalam hati mereka, terkubur di laut berwarna merah darah air. Li Fei juga tidak berdaya. Dia sedang duduk sendirian di aula depan perahu naga, menatap air laut berwarna merah darah dengan linglung. Dia secara pribadi mengatakan di depan Li Kong bahwa dia akan memotong kepala Ye King Han, tetapi saat ini dia tidak tahu bagaimana cara mengambilnya. Jika Ye King Han tinggal di Pulau Kaisar Jiwa, apa yang harus dia lakukan? Dia tidak berani menimbulkan masalah di Pulau Kaisar Jiwa. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang dilindungi bersama oleh delapan raja. Jika dia berani melanggar aturan, apalagi raja lainnya, Raja Bintang akan menjadi orang pertama yang menghancurkannya, dia. Hancurkan keluar gali. Ye King Han tidak bisa keluar, jadi tidak ada cara lain selain memancing dia keluar. Li Fei mengumpulkan informasi Ye King Han dengan sangat hati-hati dan mengetahui bahwa Ye King Han memiliki salah satu kelemahan terbesarnya, penekanannya pada persahabatan. Tapi Li Fei tidak bisa memanfaatkan kelemahan ini, dia tidak berani pergi ke kota Yanlong, dia juga tidak berani pergi ke benua Yanlong. Hal semacam ini bisa dilakukan sekali, tapi jika dilakukan untuk kedua kalinya, saya khawatir wanita gila di Sol Eter City akan langsung bubar dan memulai perang. Ada dua sosok tingkat raja di benua Piau Miau. Ketika Raja Bintang menjadi marah, dialah yang akan mati. Jadi Li Fei sangat kuat di permukaan, tetapi dia juga merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di dalam dirinya, jantung. Tidak sampai setengah bulan kemudian Li Fei menerima tiga pesan satu demi satu, dan akhirnya senyuman muncul di wajahnya, tetapi senyuman ini tampak dingin tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Kabar pertama adalah Kapten Tim Penegah Hukum Benua Piau Miau, Lord Chasing Demun, telah memimpin detasemen Tim Penegah Hukum Benua Piau Miau, mereka telah meninggalkan rumah Wan Sui dan berkendara menuju timur lautan Bintang meskipun kecepatannya sangat lambat, targetnya sangat tinggi. Jelas bahwa mereka langsung menuju ke Pulau Kaisar Jiwa. Berita kedua adalah seseorang telah mengirim kabar bahwa mereka ingin bergabung dengannya dan bergabung dengan keluarga Li, dan orang ini juga merupakan orang yang terkenal dan berkuasa di alam dewa. Berita ketiga adalah pesan dari dalam Pulau Kaisar Jiwa. Seseorang tidak dapat menahan tekanan dan datang memohon belas kasihan. Dia berharap Li Fei akan membiarkannya hidup, dan menunjukkan bahwa mereka sebenarnya memiliki musuh yang sama, Ye King Han. Ketiga berita ini mungkin tampak tidak berhubungan, tetapi yang mulia Li Fei menemukan sedikit hubungan dari ketiga berita tersebut. Setelah duduk di perahu naga dan berpikir lama, matanya tiba-tiba berbinar, dan kemudian seorang pria tertawa terbahak-bahak di perahu naga. Setengah tahun kemudian, di laut sebelah timur Pulau Kaisar Jiwa, lebih dari selusin perahu naga besar datang, perahu naga ini setidaknya 10 kali lebih besar dari perahu naga yang pernah dinaiki Ye King Han sebelumnya. Ada tanda besar di depan setiap perahu naga, dua pedang hitam dan tengkorak berwarna merah darah. Ini adalah tanda Raja Bajak Laut. Tanda ini memiliki pencegahan yang besar di seluruh dunia ilahi. Ini bukanlah tanda pasukan Bajak Laut. Tapi, simbol Raja Halus. Banyak orang di alam dewa yang bingung tentang Raja Piau-Miau, dan penciptaan simbol seperti itu membuat mereka sangat bingung. Namun sebagian orang masih mengetahuinya. Misti Monark awalnya adalah pemimpin Bajak Laut terbesar di Lautan Bintang, menyebut dirinya Raja Bajak Laut Kit. Setelah menjadi raja, dia tetap tidak mengganti panjinya. Kapten Tim Penegakan Hukum Benua Piau-Miau, Lord Chasing the Moon ada di sini. Jika kita mengatakan siapa yang paling mewakili Raja Piau-Miau di permukaan, tidak diragukan lagi itu adalah penguasa pengejar bulan. Apa yang diwakili oleh Tim Penegakan Hukum Benua Piau-Miau adalah kehendak Raja Piau-Miau. Oleh karena itu, meskipun Yang Mulia Zui-Yue datang bersama lusinan orang kuat kali ini, Yang Mulia Li-Fei tidak berani mengendur dan membawa semua Yang Mulia keluar dari perahu naga untuk menunggu Yang Mulia Zui-Yue. Lord Chai-Yue tidak mengenakan baju perang, tetapi mengenakan jubah putih, pakaian putihnya seputih salju, dan wajahnya seputih batu giyok, seperti seorang pemuda tampan dan tiada taraf. Dia baru saja membawa lima atau enam orang berbaju perang dan melayang keluar dari perahu naga. Dia menganggup kepada Li-Fei sebagai memberi hormat. Tidak ada ekspresi di wajahnya, dan ada sedikit rasa bangga di matanya. Dia berkata dengan dingin Li-Fei, minggirlah orang-orangmu, aku diperintahkan untuk datang dan menjemput mereka. Begitu Yang Mulia Zui-Yue selesai berbicara, lusinan Yang Mulia di sisi Li-Fei semuanya berubah warna. Seluruh wajah Yang Mulia siakian berubah warna menjadi hati nangui diperkirakan selama Li-Fei memberi perintah. Dia tidak peduli apa tim penegak hukumnya, dan dia akan dipenggal. Wajah Li-Fei juga tidak terlihat bagus, dia akan merasa tidak nyaman jika menggunakan wajahnya yang panas untuk menyentuh pantat dingin orang lain. Tetapi Li-Fei tidak berani bergerak, meskipun ada lebih dari 30 orang terhormat di sekitarnya saat ini, dan puluhan miliar orang kuat dari lautan bintang. Tidak apa-apa menghancurkan kota Yanlong. Tidak apa-apa membasmi jutaan orang. Tapi, jika kamu berani membasmi penguasa pengejar bulan, kamu langsung memberikan tantangan kepada penguasa Piao Miao. Semua orang akan mati saat itu. Mungkin karena inilah Yang Mulia Chai Yue menjadi begitu sombong. Yang Mulia Chai Yue, jika orang yang ingin Anda bawa adalah Ye King Han, mohon maafkan saya karena tidak melepaskannya. Bahkan jika Anda membasmi saya, itu akan sia-sia. Hanya butuh beberapa saat sampai wajah Li-Fei kembali normal, tetapi matanya tertuju pada Yang Mulia Zui Feng, dan cahaya di matanya sangat kuat. Huff! Tuan Chai Yue mendengus dingin, masih melihat ke langit, dan berkata dengan sangat bangga Ye King Han tidak perlu datang menjemputnya, dia akan kembali sendiri. Kecuali Ye King Han, aku ingin membawa semua orang lagi pergi. Ini-ini perintah Tuan Die Wu. Kata-kata Tuan Chai Yue menamparkan wajah semua orang lagi, dan kata Die Wu diucapkan dengan sangat keras di akhir, dengan cibiran dan ejekan di wajahnya. Kamu, Yang Mulia Siakian tidak tahan lagi, dan mengulurkan jari menunjuk Yang Mulia Zui Feng, dengan telapak tangannya kekuatan asli diluncurkan, dan sepasang mata penuh amarah dan niat membasmi. Bukan hanya dia, hampir semua Yang Mulia Sing Chen Hai menjadi marah. Tuan Chai Yue sangat gila, beraninya satu orang dengan lebih dari selusin dewa perang kelas 6 dan 7 berbicara kepada mereka seperti ini. Memanfaatkan fakta bahwa dia adalah juru bicara raja berkabut, menurut Anda apakah mereka tidak berani mengambil tindakan? Dia mengejek orang-orang kuat di laut bintang karena tidak mampu menangkap Ye King Han, dan kemudian dia mengeluarkan Lord Daewoo untuk menekan mereka. Bagaimana menurut Anda penguasa bintang adalah orang nomor satu di alam dewa? Kapan lautan bintang begitu dibenci? Mundur. Yang Mulia Li Fei menekan amarah di dalam hatinya dan berteriak. Yang Mulia Siakian dan yang lainnya mundur dengan marah, tetapi mata mereka dipenuhi dengan niat membasmi yang sangat jelas. Oke. Yang Mulia Li Fei terdiam sejenak, mencibir, dan berkata dengan sangat sederhana selama Ye King Han dapat memastikan bahwa Ye King Han muncul dan tinggal di pulau itu ketika mereka pergi. Aku akan membiarkan mereka pergi. Tuan? Ini. Tidak. Tuan. Titik-titik-titik. Ekspresi Yang Mulia Siakian dan yang lainnya berubah, dan mereka semua berbicara. Jika orang-orang dari benua Piao Miao pergi dan Ye King Han ditinggalkan sendirian di pulau itu, apa yang akan terjadi? Ini akan lebih sulit untuk ditangani. Jika Ye King Han pergi langsung ke pavilion Kaisar Jiwa untuk mundur selama ratusan ribu tahun, apakah puluhan miliar dari mereka akan dengan bodohnya menunggu di sini selama ratusan ribu tahun? Tak perlu dikatakan lagi, setiap ketidakadilan memiliki pemiliknya sendiri. Masalah ini hanya diprovokasi oleh Ye King Han dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Karena Ye King Han telah mempersulit orang lain, Sing Chen Hai tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Li Fei tampak bertekad, terlepas dari keberatan semua orang, dia berkata dengan keras. Oke, orang-orang dari keluarga Li memang berkarakter. Untuk pertama kalinya, senyuman muncul di wajah Yang Mulia Su Yue. Dia menatap langsung ke Yang Mulia Li Fei, Melambai, dan berkata kepada Dewa Perang Kelas 7 di sebelahnya Su Ming, pergi ke pulau dan beritahu Ye King Han apa maksud Li Fei. Seorang prajurit yang mengenakan baju besi hitam di sebelahnya mengangkat tangannya, dan sebagai hasilnya, sebuah tanda di tangan Su Yue diarahkan ke Kaisar Hun pulau terbang menjauh. Lepaskan. Li Fei mengangguk, dan Yang Mulia Siakian segera berteriak, tetapi masih ada ekspresi kebingungan di wajahnya. Kapan Yang Mulia Li Fei menjadi begitu mudah diajak bicara? Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin seluruh benua Piao Miao mati kali ini? Dewa Perang Pengejar kematian memasuki pulau dengan lancar. Para prajurit dari benua berkabut sudah melihat perahu naga besar itu, terutama logo Raja Bajak Laut di perahu naga tersebut. Mereka semua kaget dan keluar lebih awal untuk menyambutnya. Salam, Tuanku. Dewa Perang Yilong dan yang lainnya, melihat tanda di tangan Dewa Perang Pengejar kehidupan, semua berlutut dan berteriak dengan hormat dengan suara yang dalam. Di tandanya ada kata Piao Miao dengan naga dan burung Phoenix menari, Perintah Raja. Bangun dan biarkan Ye King Han keluar menemuiku. Senyuman tipis muncul di mata Dewa Perang yang mencari kehidupan. Meskipun kata-katanya agak seperti bisnis, kebaikannya melampaui kata-kata. Tuan, tunggu sebentar, Tuan Kota Ye sedang mundur. Saya akan mengirim pesan kepadanya sekarang. Dewa Perang Yilong tidak berani mengendur. Seseorang dari benua Piao Miao akan datang menjemput mereka. Ye King Han telah sudah memberitahunya, jadi tentu saja dia segera menghubungi Ye King Han. Di Istana Kaisar Perang, Xiao Yan Hua dan Li Sui Er berbisik di satu tempat, mengucapkan beberapa kata bijaksana tentang putri kecil mereka. Tiba-tiba Jimat Giok pembawa pesan di pinggangnya bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihatnya. Dia segera berkata kepada Xiao Hei yang sedang tidur nyenyak di sebelahnya Xiao Hei, segera panggil kakak Ye keluar. Seseorang datang dari kota Piao Miao. Xiao Hei masih tidur nyenyak. Ketika Li Sui Er melihat bahwa dia tidak lagi marah, dia langsung mengangkat kakinya dan menendang pantat Xiao Hei, menyebabkan Xiao Hei terlempar beberapa kali di udara. Xiao Hei memandang semua orang dengan mata mengantuk dan berkata dengan marah siapa, siapa yang berani menyerangku, Tuan Xiao Hei. Apakah kamu ingin mati? Semua orang tertawa terbahak-bahak, Li Sui Er tampak malu, dan mengangkat kakinya untuk menendang garang, marah berkata aku menendangnya. Kenapa kamu tidak yakin? Uh, Xiao Hei masih sangat marah sekarang, tapi segera berubah menjadi kucing yang sakit lagi, menyeringai penuh perhatian dan berkata ha. Ha ha, Xiao Sui Er, aku tidak ini artinya, ha ha, cuaca hari ini, ha ha ha. Puff, melihat penampilan Xiao Hei, Yan Hua tersenyum. Ye King Han memberinya jimat giyok sebelum mundur. Jika sesuatu yang besar terjadi atau seseorang datang dari kota Piao Miao, mintalah Xiao Hei untuk segera memberitahukannya. Tidak berani membuang waktu, dia segera berkata kepada Xiao Hei cepat dan hubungi saudara Yei, seseorang datang dari kota Piao Miao. Xiao Hei juga menerima instruksi dari Ye King Han, dan dengan cepat menjadi serius dan mulai mengirimkan pesan jiwa kepada Ye King Han. Bas! Ye King Han muncul tidak lama kemudian, dengan senyum tipis di wajahnya, dia menangkupkan tangan dengan semua orang, dan akhirnya melihat kembang api dan berkata, apakah seseorang datang dari kota Piao Miao? Sudah berapa lama aku mengasingkan diri? Baiklah, saudara Yei, pesan dari Dewa Perang Yilong telah datang, kamu telah mengasingkan diri selama satu setengah tahun. Wajah Yan Hua penuh kegembiraan setelah Ye King Han muncul, dia mengira seseorang datang dari kota Piao Miao dan semuanya telah diselamatkan. Selama mereka kembali ke benua Piao Miao, itu akan menjadi dunia mereka mengapa para prajurit laut bintang tidak berani membasmi benua Piao Miao. Satu setengah tahun, bagaimana bisa begitu lama? Ye King Han mengerutkan kening, jika dia datang ke sini dari kota Piao Miao dan mengambil susunan teleportasi, itu tidak akan memakan waktu lebih dari dua bulan. Itu baru tiba satu setengah tahun yang lalu. Jika Tuan Si tidak memanggilnya dan menyetujuinya, dia akan curiga ada yang tidak beres. Setelah bertukar kata dengan semua orang, Ye King Han keluar dari istana Zan Huang. Begitu Ye King Han muncul, kesadaran dan mata yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu dirinya. Ye King Han melarikan diri tanpa ceroboh, dan kemudian mengunci yang mulia pengejar kehidupan di depan Dewa Perang Yilong dan berkata Ye King Han, tolong temui saya. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan secara langsung, saya dapat mendengarnya. Situasi tidak diketahui, jadi Ye King Han hanya bisa berhati-hati, mohon maafkan saya. Haha, Tuan Kota Ye, Anda terlalu sopan, Tuan, Anda tidak berani mengambil risiko mengejar kehidupan. Meskipun Dewa Perang Zui Ming adalah kapten tim penegak hukum, dia tidak berani mengudara di depan Ye King Han. Dia menangkupkan tangannya ke arah pelarian Ye King Han, tapi hatinya sangat terkejut. Penguasa Kota Ye memang persis sama dengan rumor yang beredar. Dia bisa menjadi tidak terlihat dalam sekejap, dan bahkan jika dia berkomunikasi dengannya, dia tidak dapat menemukannya. Menghadap ke udara, Dewa Perang yang mencari kehidupan dengan cepat menceritakan kisahnya, lalu menunjuk ke perahu naga besar yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum ya Tuan Kota, jangan khawatir, kapten secara pribadi memimpin tim, Tuan Dai Wu memberi perintah, saya tidak berharap ada orang yang berani melakukan kesalahan, kami akan mengantar semua orang kembali ke daratan dengan selamat. Ye King Han sedikit terkejut, dia hanya memohon pada Guru Ki untuk membiarkan orang-orang dari kota Piau Miau datang, tapi dia tidak menyangka kota Piau Miau begitu berhati-hati dan mengirim kapten tim penegak hukum Lord Ca Sing Demun. Tujuh tim penegak hukum di alam dewa mewakili wajah tujuh raja siapa yang berani menyerang mereka. Tentu saja ini sangat aman. Baik, Tuan Zui Ming, tolong kirim pesan kepada Tuan Zui Yue. Semuanya akan dilakukan sesuai keinginannya. Tunggu sebentar, saya akan membawa beberapa orang keluar. Ye King Han sangat berterus terang. Segera setelah dia berkomunikasi dengan Dewa Perang, Zui Yue, dia segera memasuki Istana Kaisar Perang, dia memberitahu semua orang berita itu. Apa? Aku tidak akan kembali. Aku ingin bersamamu, dan aku akan tinggal bersamamu sampai kematianku. Kembang api kecil itu langsung berhenti ketika dia mendengarnya. Wajah cantiknya memerah karena ditekan, dan sepasang tanduk merah mudanya bersinar dengan listrik. Wajah kecilnya sangat bertekad. Ye King Han tersenyum pahit dan berjalan mendekat. Tanpa mengkhawatirkan pandangan semua orang, dia dengan lembut memegang pinggang Yan Hua dan berbisik di telinganya Yan Hua, patuhlah. Saat aku kembali, aku pasti akan menikahimu. Kepala dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia merasakan tangan Ye King Han yang memegang pinggangnya bergetar dengan kekuatan magis, langsung menyegel kristal ilahinya. Pada saat yang sama, dengan tangan yang lain, dia dengan ringan menekan bagian belakang kepala Yan Hua, dan Yan Hua langsung pingsan di pelukannya. Saudara Viper, Nona Sui Er, dan Saudara Feng Chi, tolong jaga kembang apinya. Xiao Hei, kamu dan Sui Er sama-sama kembali. Tunggu aku di kota pemakan jiwa. Jangan banyak bicara lagi, kamu tahu apa yang aku telah mengambil keputusan, dan aku tidak akan berubah. Menyerahkan kembang api kepada Li Sui Er, Ye King Han berkata dengan wajah serius tanpa menunggu siapapun berbicara. Melihat ke arah Xiao Hei yang mulai memiliki sedikit tanda urgensi dalam matanya, tapi ekspresi ketekunan di wajahnya tidak berubah sama sekali, dan berkata dengan suara yang dalam berkata berhenti bicara, aku sudah mengambil keputusan, jangan lakukan apapun padaku. Selain itu, apa yang kamu khawatirkan tentang? Segera setelah Anda pergi, saya akan pergi ke pavilion Kaisar Jiwa. Kali ini saya akan mengasingkan diri selama ratusan ribu tahun. Saya pikir bisakah saya membelinya, atau mampukah mereka membelinya? Tidak, bos. Kamu bilang kamu tidak akan meninggalkanku. Aku tidak akan pergi. Kamu tidak akan kembali. Aku juga tidak akan kembali. Serangan tiba-tiba Ye King Han membuat Xiao Hei sangat bersemangat, dan dia meraung marah tanpa ragu-ragu. Jangan bicarakan ini, saat itu di pegunungan Feng Xia, ketika Ye King Han hendak tersedot ke lembah Feng Shen, Xiao Hei mengikutinya tanpa ragu-ragu dan memutuskan untuk mati bersama. Ye King Han melambaikan tangannya, tetapi tidak berbicara tetapi mengirim pesan Xiao Hei, Tuan Xi memintamu Xiao Xiao untuk mengirim pesan kepadaku. Segera setelah jiwamu mencapai alam Kaisar Ilahi, aku akan membawamu kembali ke kota pemakan jiwa dan segera bantu Anda. Jika Anda menunda transformasi Anda terlalu lama, akan ada masalah. Xiao Hei, Anda tidak muda lagi, Anda harus memikirkan Li Sui Er. Dan saya sangat aman di sini, apa yang Anda khawatirkan tentang. Setelah Anda bertransformasi, Anda-Anda juga dapat meminta guru Xi untuk menemukan cara untuk memecahkan situasi saat ini. Jika Anda masih keras kepala, apakah Anda percaya bahwa saya akan memutuskan kontrak jiwa dengan Anda? Ye, King Han memberikan penjelasan yang masuk akal, yang membuat Xiao Hei terdiam. Dia memandang Li Sui Er dan terdiam, terutama kata-kata terakhir Ye, King Han yang sangat tegas. Xiao Hei sudah lama mengikutinya dan tahu bahwa perkataannya seperti meludah, dia melakukan apa yang dia katakan dan tidak berani keras kepala lagi. Xiao Hei berhenti berbicara, dan yang lain tidak berani membujuknya, mereka hanya menatap Ye, King Han dengan ekspresi rumit. Li Xiao Xia dan yang lainnya memuja Ye, King Han dengan lebih antusias. Mereka semua mengetahui perbuatan Ye, King Han dengan sangat jelas, dan kejadian ini memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang temperamen Ye, King Han. Ye, King Han adalah tipe orang yang berbagi keuntungan bersama dan menanggung kesulitan sendirian, kualitas seperti itu adalah yang paling langka. Saudara Ye, Li Sui Er tahu betul bahwa keheningan tiba-tiba Xiao Hei pasti datang dari Ye, King Han, dan Ye, King Han pasti membuat Xiao Hei lebih memikirkan dia. Memikirkan semua orang pergi, meninggalkan Ye, King Han sendirian menghadapi pasukan puluhan miliar, berlatih sendirian di pulau terpencil ini, dengan masa depan yang tidak pasti, dia tiba-tiba merasa sedih di hatinya, dan air mata jatuh. Oke, jangan bertingkah seperti gadis kecil. Aku, Ye, King Han, belum pernah mengalami badai apapun. Bukankah kamu hidup dengan baik sekarang? Mungkin kamu belum kembali, jadi aku akan kembali dulu. Ye, King Han, melihat semua orang dalam suasana hati yang buruk. Mereka tersenyum sedikit, dengan sedikit dominasi di mata mereka. Mereka tertawa dan melanjutkan dengan sangat santai. Oke, kalian semua sudah datang sejauh ini, dan saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kamu. Aku akan memberikannya kepada kalian masing-masing. Beberapa hadiah kecil, besiaplah dan aku akan membawamu keluar nanti. Ye, King Han adalah orang pertama yang keluar dari Istana Kaisar Perang dan dengan cepat melarikan diri. Li Xiaoxia dan yang lainnya segera mengulurkan kesadaran mereka dengan senyum berseri-seri dan mulai menjelajahi harta karun di ring luar angkasa. Segera setelah penyelidikan dilakukan, mulut semua orang terbuka lebar, bahkan Li Sui Er, putri yang mulia Li Kuan, yang telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, terkejut melihat betapa murah hati mata-mata Ye, King Han. Ye, King Han berjalan mengelilingi pulau dan menemukan bahwa pulau itu masih sama seperti sebelumnya. Membuang batasan kecil yang tak terhitung jumlahnya untuk eksplorasi, dia dengan santai muncul di samping dewa perang yang mencari kehidupan. Dengan lambayan tangannya, Viper Li Sui Er dan yang lainnya muncul di samping semua orang. Sambil mengepalkan tangan ke arah dewa perang, Ye King Han tersenyum dan berkata, Tuan Zui Zui, apakah pengaturannya sudah siap? Tuan Kota Ye, saya telah mengirim pesan kepada Anda, semuanya sudah diatur. Semua orang bisa mengikuti saya keluar dari pulau segera. Zui Ming menganggup dan balas tersenyum. Oke, semua orang akan mengikuti Tuan Zui Ming keluar pulau dan mematuhi instruksi Tuan Tim Penegakan Hukum. Ye King Han melambaikan tangannya dengan tegas dan tanpa penundaan, meminta semua orang untuk segera mengambil tindakan. Saudara Ye, berhati-hatilah. Bos, tunggu aku kembali. Tuan Kota, aku akan menunggumu kembali di Kota Yanlong. Saudara Ye, kamu harus memberitahuku jika kamu kembali ke benua Piao Miao. Tuan, hati-hati. Mereka semua para prajurit dari benua Piao Miao memberi hormat kepada Ye King Han pada saat yang sama, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ye King Han satu persatu, dengan segala macam emosi rumit bersinar di dalamnya, mata mereka. Ye King Han tidak berbicara, hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan berdiri di sana dengan tenang. Tubuh kurusnya menjadi semakin tinggi di mata semua orang, dan senyuman lembutnya membuat semua orang merasa sangat sedih di hati mereka. Tuan muda dan ribuan prajurit mengikuti Zui Ming dan berjalan menuju luar pulau, kecepatannya sangat lambat, dan banyak orang hampir menoleh ke belakang setelah mengambil satu langkah. Seperti yang diharapkan, Star Army sangat dapat dipercaya. Tidak ada pos pemeriksaan dan mereka langsung membuka pengepungan dan memberi jalan lebar. Dia dengan senang hati membiarkan Zui Ming terbang keluar bersama para prajurit dari benua Piao Miao, seolah-olah dia tidak khawatir Ye King Han memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Tentu saja mereka tidak khawatir. Jika Ye King Han keluar saat ini, mereka hanya akan menurunkan kembang api dan itu seperti yang dijanjikan. Langsung mengancam Ye King Han dan akhirnya membasminya. Ye King Han mengingkari janjinya terlebih dahulu, bahkan Tuan Chai Yue tidak mengatakan apapun. Tidak lama kemudian, semua orang dijemput, dan tentara bintang sekali lagi mengepung Pulau Kaisar Jiwa. Setelah semua orang memberi hormat kepada Tuan Chai Yue, mereka semua menoleh ke belakang, melihat sosok hijau samar-samar di lereng bukit pulau. Orang itu tanpa sadar mengepalkan tangan dengan satu tangan dan menyilangkan dadanya untuk melakukan penghormatan tertinggi. Ayo pergi. Tuan Chai Yue juga menatap sosok Qian di pulau itu. Dengan kekuatannya dari jarak seperti itu, dia bisa dengan jelas melihat senyum tipis di wajah Ye King Han. Sebagai pengecualian, dia mengangkat tangannya dan melambai ke Ye King Han, lalu berbalik dengan tegas. Empat atau lima perahu naga besar membuka perisai mereka pada saat yang sama, Zui Ming dan penjaga yang tersisa membagi kerumunan menjadi dua kelompok dan masing-masing memasuki dua perahu naga yang berbeda. Setelah semua orang masuk ke dalam perahu naga, perahu naga tersebut segera berbalik dan menuju ke timur secepat kilat. Oke, kita semua pergi. Akhirnya aku bisa mencobanya. Ye King Han. Melihat lusinan perahu naga besar yang menghilang di laut timur, tersenyum sedikit, santai, dan langsung pergi ke Istana Kaisar Perang. Ye King Han tidak ingin mereka terlibat dalam pertempuran dengan Laut Bintang, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk mengirim Xiao Hei pergi bersamanya. Meskipun perang tidak dapat dimulai di Pulau Kaisar Jiwa, itu tidak berarti Xing Chen Hai akan menunggunya keluar, jadi dia mengatur rencana pelariannya tanpa ragu-ragu. Melihat ke Istana Kaisar Perang, Ye King Han menemukan bahwa Enchantress masih memegang buku tentang sains terlarang dan membacanya dengan cermat dengan penuh minat. Sambil tersenyum sedikit, dia berkata kepada Enchantress ayo masuk ke Istana Impian. Terlalu lambat untuk berlatih di luar. Jauh lebih cepat di Istana Impian. Istana Impian memang lebih aman. Ye King Han tidak berharap retret ini akan terjadi lagi, diganggu. Sang penyihir mengangguk, dan mereka berdua berteleportasi, lalu tubuh mereka bersinar dan menghilang sebelum kesadaran ilahi tentara bintang dapat menyapu mereka. Di perahu naga terbesar di luar pulau Kaisar Jiwa, Yang Mulia Siatian memandang Yang Mulia Li Fei, yang duduk dengan tenang di kursi depan, dengan keraguan di wajahnya, tetapi Li Fei tidak menunjukkan tanda-tanda penjelasan. Setelah menatap sejenak, Yang Mulia Siakian tidak tahan lagi dan bertanya dengan ragu Tuhan, apakah Anda memiliki makna mendalam lainnya dalam pengaturan Anda seperti ini? Li Fei tersenyum santai, matanya sangat cerah, dan dia terkekeh beberapa kali dan berkata kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kamu akan segera mengetahuinya. Ye King Han, kamu pasti akan mati kali ini. 960 1060